Pada saat ini, semua penggarap Sekte Dimeraj menjadi linglung. Pria tua berambut putih itu adalah tetua penegakan Sekte Dimeraj, orang terkuat yang ditempatkan di Sekte Dimeraj kali ini. Tapi sekarang, orang terkuat telah terbunuh begitu saja. Itu terlalu tidak masuk akal. Terlebih lagi, binatang raksasa apa yang diselimuti kabut iblis tebal itu. Tekanannya terlalu mengerikan, menekan banyak murid Sekte Dimeraj, menyebabkan mereka gemetar dan tidak berani bergerak sembarangan. Zuawen melompat dan mendarat di tubuh Devor, menatap ke bawah ke arah banyak murid Sekte Dimeraj yang gemetar. Namaku Zuawen, apakah ada di antara kalian yang masih ingin membunuhku? Ayo, terus serang aku. Suara acuh-ta'acuh Zuawen terdengar samar. Tanggapan terhadap Zuawen adalah diam. Bahkan tetua penegakan Sekte Dimeraj redup telah mati di tangan orang ini, apalagi mereka. Selain itu, orang ini memiliki benda yang menantang surga seperti esensi langit berbintang wilayah Surgawi, dan dalam jumlah besar. Setiap kali dia terluka parah, dia bisa mengandalkan esensi langit berbintang domain Surgawi untuk segera pulih ke puncaknya. Bagaimana mereka bisa melawannya? Tatapan Zuawen tertuju pada bagian luar Sekte Dimeraj. Ia secara alami melihat bahwa banyak kultifator pengembara telah memasang arah jebakan maut di luar Sekte Dimeraj. Gemuruh. Devor tiba-tiba menyerang dengan cakarnya, menyebabkan banyak riak muncul di permukaan Dimeraj Sekte. Ini adalah susunan pertahanan hebat dari Sekte Dimeraj. Meskipun Devor telah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya dan tak tertandingi, ini adalah susunan pertahanan besar dari Sekte Dimeraj yang telah dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hampir mustahil baginya untuk menghancurkannya. Tentu saja, jika Zuawen mengikuti jalan aslinya dan kembali ke pintu keluar yang dia gunakan untuk memasuki Sekte Dimeraj, dia masih bisa meninggalkan Sekte Dimeraj. Namun, sekarang dia bahkan telah menggunakan tubuh pemakan, tentu saja dia tidak berniat menggunakan jalan keluar itu. Masih belum membuka barisan pertahananmu yang hebat. Zuawen dengan dingin memandangi tujuh atau delapan tetua yang tersisa tidak jauh dari situ. Dalam pertempuran sebelumnya, beberapa tetua telah tewas di tangan Zuawen, hanya menyisakan tujuh atau delapan tetua yang masih hidup. Tujuh hingga delapan tetua ini gemetar ketakutan saat mereka melihat ke arah Zuawen. Salah satu tetua berkata dengan suara gemetar, arah besar pelindung Sekte sebagian besar dikendalikan oleh penatua disiplin. Sekarang dia sudah mati, kita tidak bisa membukanya hanya dengan kita, jadi... Zuawen menyipitkan mata, mengulurkan tangan kanannya. Dengan kekuatan defor, kabut iblis yang bergulir berubah menjadi tangan raksasa, meraih sesepuh yang baru saja berbicara. Kamu berbohong. Mata Zuawen dingin dan suram. Segera setelah itu, kabut iblis yang menakutkan membelenggu orang ini. Kemudian, rasa ilahi yang sangat besar tanpa basa-basi menyerbu ruang spiritual orang ini. Membuka matanya, ekspresi Zuawen tidak sedap dipandang. Dia mengambil jimat giyok dari tubuh pria itu. Cahaya dari jimat giyok perlahan memudar. Jelas, seseorang baru saja mengirim pesan kepada pria ini. Dia menyelidiki jimat giyok itu dengan akal ilahi. Hanya ada satu kalimat di dalam, tunda Zuawen itu. Orang tua ini akan segera kembali. Siapa yang mengirim pesan itu? Zuawen memandang orang itu dengan acuh tak acuh. Orang itu gemetar dan tergagap. Saya. Saya tidak tahu. Kamu tidak tahu. Mata Zuawen suram dan dingin. Saat dia hendak melanjutkan berbicara, rasa ilahi yang luas-meluas dari sisi lain benua bintang, diikuti oleh aura yang menyesatkan dan menakutkan. Bocah bodoh, cepat menyerah dan serahkan semua yang telah kamu peroleh. Jika tidak, orang tua ini akan memusnahkan sembilan generasimu dan menyerahkan semua orang yang berhubungan denganmu ke dalam kutukan abadi. Suara gemuruh terdengar dari jauh di langit berbintang, meledak di benak setiap kultifator. Zuawen mengerutkan kening. Suara ini terutama ditujukan padanya, dan itu sebenarnya menyerang akal sehatnya. Sayangnya, ruang spiritualnya jauh lebih kuat daripada para penggarap langit void biasa. Ruang spiritual orang ini memang kuat, tetapi tidak mudah untuk melukai ruang spiritual Zuawen. Di sisi lain, banyak penggarap independen yang berkumpul di sekitar sekte ilusi redup sejenak linglung oleh suara ini. Leluhur telah kembali. Kita selamat. Para murid dari sekte ilusi redup yang awalnya tenggelam dalam keputus asaan semuanya bersinar dengan harapan, mengungkapkan ekspresi berbeda di wajah mereka. Bahkan tetua yang lehernya dipegang oleh Zuawen pun santai. Dia tidak bisa menahan cibiran dingin pada Zuawen, leluhur dari sekte ilusi redup kita telah kembali. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lepaskan aku. Jika tidak, kamu benar-benar tidak akan mempunyai kesempatan sedikitpun untuk bertahan hidup. Bising. Zuawen tidak peduli dengan ancaman orang tua itu. Sambil berpikir, demonik ki yang melonjak menyelimuti orang itu. Dengan jeritan yang menyedihkan, orang itu benar-benar dilahap oleh ki iblis yang memangsa. Sungguh berani. Kamu benar-benar berani membunuh anggota sekte ilusi redupku di depan kursi ini. Suara muram Yu Wusi terdengar lagi. Kali ini, suaranya lebih keras lagi, seolah-olah itu tepat di depannya. Bibir Zuawen dipenuhi dengan senyuman mengejek. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu bahwa Yu Wusi masih agak jauh dari sekte ilusi redup. Divine Sense Zuawen saat ini cukup untuk melintasi jarak 300 galaksi. Dia bahkan bisa mendeteksi lokasi persis Yu Wusi. Dia tahu mungkin butuh beberapa waktu bagi Yu Wusi untuk tiba di sini. Kenapa aku tidak berani? Zuawen dan Defor meraung. Kabut iblis yang menakutkan menutupi seluruh sekte fantasi gelap hanya dalam sekejap mata. Di dalam kabut iblis, pusaran yang melahap bergerak seperti ular berbisa, menyerang murid-murid sekte fantasi kegelapan di sekitarnya. Beberapa murid yang lebih lemah pada dasarnya dihabisi oleh Deforing Vortex. Adapun murid yang lebih kuat, mereka hampir tidak bisa menahan pusaran pemakan yang tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Zuawen bersembunyi di dalam Demoniki. Tangan kanannya memegang pedang galaksi ametis yang agung, tangan kirinya memegang pedang ungu yang diringkas dari enam Dao Inten. Tubuhnya dikelilingi oleh pedang emas tanpa awal saat dia menelusuri Demoniki seperti hantu. Bukankah Yu Wusi tidak mengizinkannya membunuh murid sekte Ilusi Redup? Hari ini, dia akan membantai semua murid sekte Dark Meraj di bawah kendali Divine Sense Yu Wusi. Target pertama Zuawen adalah tujuh tetua yang tersisa. Defor tidak menahan diri sama sekali. Dia menempelkan energi petir ekstrim ke Demoniki, sehingga mustahil untuk dilawan. Defor bahkan melepaskan dua kemampuan ilahi yang hebat, api penyucian dan mata Guntur Surgawi. Satu demi satu, murid-murid sekte Ilusi Redup jatuh. Bahkan murid yang paling kuat pun merasa lebih sulit untuk menolaknya. Pochi! Pochi! Tubuh asli Zuawen seperti hantu. Pedang demi pedang, secepat kilat, para murid sekte Ilusi Redup jatuh satu demi satu. Pada akhirnya, dia tiba di depan ketujuh sesepuh. Pedang emas tanpa permulaan berubah menjadi pusaran niat membunuh yang sangat besar dan menghantam mereka. Ketujuh sesepuh secara alami tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Mereka semua mengambil tindakan, ingin memblokir pusaran niat membunuh. Sayangnya, pusaran niat membunuh terlalu kuat. Itu membunuh tiga orang pertama dalam sekejap. Namun, dengan mengorbankan tiga tetua, pusaran niat membunuh dihentikan. Zuawen berlari keluar dari balik pusaran niat membunuh. Jarum ketuhanan penyerap jiwa ditembakkan dan dibor ke dahi tetua keempat tanpa peringatan apapun, menghancurkan jiwanya dan jembatan surgawi Ilusi, membunuhnya sepenuhnya. Pada saat yang sama, Zuawen memegang pedang ungu di kedua tangannya, melakukan gerakan ketujuh dari seni pedang penghancur Dao, pedang berenang besar kekosongan. Seni pedang yang mendalam itu seperti pita Ilusi. Dalam sekejap, pedang itu menebas leher ketiga tetua yang tersisa, memenggal kepala mereka. Divine Sense Zuawen yang kuat menyerang tubuh mereka tanpa ragu-ragu, menghancurkan jembatan Ilusi mereka. Setelah membunuh ketujuh sesepuh, Zuawen melompat dan mendarat di punggung Devor. Rasa ilahinya telah mendeteksi bahwa Yuusi berada sangat dekat dengan tempat ini. Bajingan kecil, kamu sudah mati. Jika aku, Yuusi, tidak membunuhmu hari ini, aku bukan laki-laki. Raungan menggelegar datang mendekat. Dengan Divine Sense Yuusi yang kuat, dia dapat dengan jelas mendeteksi semua yang terjadi di sini. Di tempat ini, ada lima belas tetua dari Sekte Fantasi Kegelapan. Sekarang, semuanya telah dibunuh oleh Zuawen sendirian. Terlebih lagi, jumlah murid Sekte Fantasi Kegelapan yang telah meninggal tidak terhitung banyaknya. Sekarang, dia hanya bisa mendeteksi beberapa murid dari Sekte Fantasi Kegelapan. Para murid Sekte adalah fondasi Sekte tersebut. Di antara mereka, ada banyak orang jenius berbakat dengan pencapaian masa depan yang tak terbatas. Sekarang sebagian besar murid berbakat ini telah dibunuh oleh Zuawen, perkembangan masa depan Sekte Fata Morgana Kegelapannya akan memasuki masa kosong, dan akan sangat sulit baginya untuk pulih. Ini adalah benih kebangkitan dan kejatuhan Sekte Fantasi Kegelapan. Sekarang, hampir semuanya terbunuh. Bagaimana mungkin Yuusi tidak marah? Mata Zuawen menyipit. Dalam Divine Sense-nya, kecepatan Yuusi tiba-tiba meningkat. Dia akan segera tiba di sini. Zuawen tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, jika dia benar-benar bertemu Yuusi, akan terlambat baginya untuk pergi. Bagaimanapun juga, Yuusi adalah monster tua dari Void Sky Eight Steps. Tidak mungkin dia menjadi lawannya. Memikirkan hal ini, Zuawen mengambil tubuh asli Devor. Segera setelah itu, sayap naga obor terbuka dan terbang menuju pintu keluar yang dia buat. Berjalan keluar dari pintu keluar, Zuawen segera mengaktifkan formasi teleportasi sementara dan meninggalkan Sekte Fantasi Gelap dalam sekejap. Tidak lama setelah Zuawen meninggalkan formasi teleportasi, sosok yang sangat mengesankan melesat melintasi langit berbintang seperti bintang jatuh dan menabrak benua bintang tempat Sekte Fantasi Gelap berada. Seluruh benua mulai bergetar. Banyak kultifator nakal di benua itu merasa ngeri saat mereka menatap kosong ke arah Yuusi. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Perlu diketahui bahwa Yuusi adalah monster tua dari Void Sky Eight Steps. Dia adalah seorang ahli tertinggi yang tidak bisa diharapkan oleh para penggarap nakal seperti mereka. Siapa yang berani memprovokasi dia? Yuusi tidak punya waktu untuk memeriksa Sekte Fantasi Gelap. Matanya tertuju pada Zuawen, yang telah keluar melalui formasi teleportasi sementara. Menurutmu kemana kamu akan pergi? Hari ini, meski kamu lari sampai ke ujung bumi, lelaki tua ini akan menangkapmu dan membawamu kembali untuk mati. Kamu Wusi mengeram. Dia melompat, mengikuti fluktuasi formasi teleportasi, menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Zuawen itu sangat berani. Di depan ahli seperti Yuusi, dia berani membunuh murid Sekte Fantasi Kegelapan. Saya merasa anak ini punya nyali. Karena dia telah membunuh orang-orang dari Sekte Fantasi Kegelapan, apa salahnya membunuh lebih banyak lagi? Namun, Sekte Fantasi Kegelapan menderita kerugian besar kali ini. 15 tetua dan murid yang tak terhitung jumlahnya. Saya khawatir dibutuhkan setidaknya seribu tahun bagi mereka untuk pulih. 2062 Di suatu tempat di langit berbintang, riak tak berbentuk muncul, dan sosok Zuawen muncul. Zuawen melihat sekeliling, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam jangkauan akal sehatnya, dia bisa melihat Yuusi bergegas mendekat. Bajingan kecil, kamu tidak bisa lari. Suara marah Yuusi terdengar, dan sebuah tangan besar diam-diam muncul di belakang Zuawen. Zuawen buru-buru mengaktifkan susunan teleportasi sementara lagi dan menghilang dari tempatnya. Tangan besar itu meleset dari sasarannya. Di luar sekte Dark Meraj, dia telah menyiapkan banyak formasi teleportasi sementara yang terus terhubung. Begitu dia diangkut keluar dari susunan transportasi pertama, dia akan terus diangkut satu demi satu hingga dia mencapai tujuan dari susunan transportasi sementara terakhir. Anak nakal yang licik, kamu sebenarnya menyiapkan begitu banyak susunan transportasi sementara, tapi kamu masih tidak bisa lepas dari telapak tangan tuan ini. Tatapan Yuusi sedingin ular berbisa. Dia melirik acu-ta'acu pada Zuawen, yang telah menghilang di depan matanya, dan mendengus dingin. Mengikuti riak susunan transportasi, dia bergegas keluar sekali lagi. Begitu saja, Zuawen dan Yuusi saling berkejaran di hampir separuh Dongyu. Keringat dingin perlahan muncul di dahi Zuawen. Perasaan ilahi Yuusi telah mengunci dirinya dengan kuat. Kemana pun dia menggunakan susunan transportasi untuk berteleportasi, dia akan ditemukan oleh akal sehat Yuusi, yang kemudian akan mengejarnya. Kali ini, tujuan susunan transportasi Zuawen ditetapkan di planet tempat Yun Chuyu dan Hong San berada. Awalnya, Zuawen berencana untuk berteleportasi setelah menyelamatkan Yin Bingyun, langsung membawa Yun Chuyu dan Hong San bersamanya. Namun, sekarang dia telah menjadi sasaran orang tua ini, Yuusi, Zuawen tahu bahwa situasinya menjadi agak merepotkan. Setelah mengaktifkan susunan transportasi terakhir, Zuawen berteleportasi kembali ke planet tempat Yun Chuyu dan Hong San berada. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melambaikan tangannya dan memasukkan Yun Chuyu dan Hong San, yang masih berada di dalam ruangan, ke dalam cincin rohnya. Kemudian, Zuawen membentangkan sayap Naga Obornya dan langsung meninggalkan planet ini, bergegas menuju perbatasan Starfield. Hantu Naga Obor yang melekat pada sayap Naga Obor telah matang. Masing-masing dari mereka kuat dan perkasa, terus-menerus melingkari sayap Naga Obor, meningkatkan kecepatannya beberapa kali lipat. Tidak lama setelah Zuawen meninggalkan planet ini, Yuusi tiba. Dia melirik punggung Zuawen dan menyeringai, sepertinya susunan transmisi telah habis. Sekarang, besiaplah untuk mati. Setelah mengatakan itu, Yuusi menghilang dan menyerang Zuawen. Jarak antara dia dan Zuawen semakin dekat. Tatapan Zuawen gelap saat dia melambaikan tangan kanannya dan niat ungu tebal menempel pada sayap Naga penerangan di punggungnya seperti belatung. Setelah mendapat berkah dari Dao Insight, sembilan hantu Naga Obor yang menempel pada sayap Naga Obor sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Mereka langsung menjadi bersemangat dan kasar, terus-menerus mengaum. Kecepatan sayap Naga Obor juga meningkat pesat saat mereka membawa Zuawen melintasi langit berbintang. Seseorang hanya bisa melihat secara samar-samar bayangan ungu yang kabur. Jarak yang terus memendek karena Yuusi tidak lagi memendek saat ini. Sebaliknya, itu malah melebar. Pupil Yuusi menyusut saat dia terkejut melihat cahaya ungu di permukaan sayap Naga Obor di punggung Zuawen. Dia tahu bahwa peningkatan kecepatan tiba-tiba anak laki-laki ini disebabkan oleh cahaya ungu ini. Menarik, anak ini benar-benar punya rahasia besar. Esensi langit berbintang domain surgawi, avatar binatang kolosal, dan kekuatan ungu misterius dan aneh ini, tapi semua ini akan segera menjadi milikku. Mata Yuusi menyala-nyala. Pada saat ini, keadaan menyedihkan dari sekte ilusi gelap telah lama terlintas di benaknya. Sekarang, matanya hanya terfokus pada hal-hal di Zuawen. Nilai dari esensi langit berbintang domain surgawi saja sudah cukup untuk sepenuhnya mengimbangi semua hal yang telah dilakukan Zuawen di sekte ilusi gelap. Memikirkan hal ini, Yuusi mengulurkan tangan kurusnya dan terus-menerus membentuk segel aneh sebelum akhirnya meledakannya di depan dadanya. Berderak! Berderak! Tiba-tiba, seluruh tubuh Yuusi mengeluarkan suara aneh berupa tulang terkilir. Kemudian, pembulu darah di dahinya menonjol dan tulang di punggungnya keluar dari dagingnya. Di kedua sisi punggungnya, sepasang sayap tulang yang sangat besar tumbuh. Sepasang sayap tulang ini sangat aneh. Di kedua sisi sayap tulang ada dua tengkorak putih yang menakutkan. Terlebih lagi, mata cekung kedua tengkorak ini diliputi oleh api hantu berwarna hijau. Suara mendesing. Saat sayap tulang tumbuh, kaki kanan Yuusi menginjak tanah dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Zuawen, yang baru saja menjauh dari Yuusi dengan susah payah, tentu saja melihat kecepatan Yuusi meningkat di belakangnya dan hatinya tenggelam hingga ekstrim. Bajingan kecil, kamu membunuh begitu banyak murid sekte ilusi gelapku dan kamu ingin pergi begitu saja. Apakah menurut Anda itu mungkin? Yuusi melompat beberapa kali dan muncul di atas Zuawen. Tangan kanannya yang kurus tiba-tiba menekan ke bawah dan tulang tangan hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi banyak tulang tangan hitam yang menusuk ke punggung Zuawen. Mata Zuawen muram saat dia segera memanggil pedang emas iblis tanpa awal untuk memblokir punggungnya. Bang! Sayangnya, meskipun pedang emas iblis tanpa awal sangat kuat, ia seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta di hadapan serangan kuat Yuusi. Pochi! Pedang emas iblis tanpa awal diledakkan dan Zuawen memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terbang mundur dan sedikit rasa putus asam muncul di matanya. Mati! Mata Yuusi dipenuhi dengan rasa jijik. Menurutnya, Zuawen ini terlalu lemah. Momentum tulang tangan tidak berkurang saat mereka terus menyapu ke arah organ vital Zuawen. Serangan ini cukup untuk menghancurkan tubuh dan jiwa Zuawen. Mata Zuawen muram saat dia segera melepaskan Zuawen yang berpakaian hitam. Energi petir ekstrim yang menakutkan terwujud menjadi tinju petir besar yang menghantam tulang tangan dengan keras. Mereti! Tulang tangan yang seperti pisau panas menembus mentega terpaksa terhenti oleh tinju petir. Zuawen memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri bersama Zuawen yang berpakaian hitam. Kamu Wusi terlalu kuat. Dia adalah eksistensi yang kuat di Void Sky 8 Step. Pria tua berambut putih yang dibunuh Zuawen sebelumnya berada di langkah ketujuh langit Void. Zuawen baru saja berhasil membunuh lelaki tua berambut putih itu dengan bantuan kekuatan penguasa bintang ungu di pedang api guntur. Namun, Yu Wusi berbeda. Jika dia ingin membunuh lelaki tua berambut putih itu, semudah membalik tangannya. Sekarang Zuawen menghadapi keberadaan yang begitu kuat, dia tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan peluangnya untuk bertahan hidup sangat rendah. Kamu tidak bisa melarikan diri. Mulut Yu Wusi penuh dengan ejekan. Dia sekali lagi mendesak sayap tulangnya untuk mengejar Zuawen. Tangan tulang itu sekali lagi menyerang dan membuat Zuawen yang berpakaian hitam terbang. Pada saat yang sama, organ dalam Zuawen terasa seperti akan bergeser. Setelah meminum setetes esensi bintang domain surgawi, Zuawen pulih ke kondisi puncaknya dan terus melarikan diri. Itu benar-benar esensi bintang domain surgawi. Awalnya, Penatua penegakan mengatakan bahwa Anda memiliki banyak esensi bintang domain surgawi. Awalnya saya tidak mempercayainya, tetapi sekarang saya percaya. Melihat Zuawen pulih ke kondisi puncaknya dalam sekejap, mata Yu Wusi berkobar karena gairah. Dia tidak sabar untuk menangkap Zuawen. Namun, Zuawen terlalu licik. Meskipun Yu Wusi lebih cepat dari Zuawen, ada batasan seberapa cepat dia bisa. Dia hanya bisa menggunakan serangannya untuk mengganggu Zuawen dan memperlambatnya. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Mati! Mulut Yu Wusi membentuk senyuman sinis. Sayap tulangnya tiba-tiba terbuka lebar dan dua tengkorak di kedua ujung sayap tulangnya membuka mulutnya dan menyemburkan dua api hantu hijau berminyak. Api hijau berminyak ini tidak memiliki suhu sedikitpun. Sebaliknya, mereka mengeluarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Zuawen sangat peka terhadap rasa dingin seperti ini. Dia merasakan hawa dingin seperti ini di lantai tiga olaneter, dan sumber rasa dingin itu adalah terate es yang dia ambil. Mengaum! Kedua api hantu ini terlalu menakutkan. Tubuh asli Zuawen tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Dia segera meminta Zuawen berpakaian hitam untuk memperlihatkan tubuh aslinya. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menelan api hantu. Namun, kondisi defor sedang tidak baik. Kedua api hantu itu bergerak di dalam tubuhnya, yang bahkan mempengaruhi jiwa dewanya. Engah! Zuawen memuntahkan setegup darah, wajahnya pucat. Saat dia hendak memuntahkan api hantu, terate es yang dia telan ke dalam tubuhnya tiba-tiba menyerap kedua api hantu tersebut. Terate es ini sangat menakutkan. Zuawen sengaja meletakkannya di bagian terluar tubuhnya. Sedangkan untuk area terdalam, disitulah letak galaksi Zwei dan bintang armor surgawi, sehingga terate es tidak dapat mempengaruhinya. Benda ini bisa menyerap serangan Yuusi. Luar biasa! Mata Zuawen berbinar. Dia segera mengepakkan sayap naga obornya dan melarikan diri. Yuusi mengerutkan alisnya, dengan dingin menatap tubuh raksasa Devor. Dia terkejut dan bergumam, itu Devor. Aku tidak menyangka itu Devor. Anak ini punya banyak rahasia. Aku tidak menyangka dia memiliki tunggangan seperti Devor. Anak ini harus dibunuh. Benda-benda ini hanya bisa menjadi milikku. Kemudian, serangan Yuusi menjadi semakin ganas. Namun, kekuatan melahap Zuawen telah menelan semuanya. Namun, kekuatan melahap Devor tidaklah maha kuasa. Serangan Yuusi masih di luar daya tahan Devor. Zuawen dapat dengan jelas merasakan bahwa fungsi tubuh Devor melemah seiring dengan semakin ganasnya serangan Yuusi. Tidak bisa terus seperti ini. Cepat atau lambat Devor akan terluka. Hati Zuawen tenggelam ke dasar. Akhirnya, Devor berubah menjadi sekelompok kabut hitam, memasuki cincin roh Zuawen. Zuawen segera mengirimkan sum-sum bintang surgawi ke dalam ring, meminta Devor untuk menelannya. Namun, dia menemukan bahwa Devor hanya dapat memulihkan sebagian dari kekuatannya. Ia tidak dapat pulih secara instan. Itu, apakah karena struktur tubuh Devor berbeda dengan manusia? Apakah karena sum-sum bintang surgawi tidak banyak berpengaruh padanya? Mata Zuawen gelap seperti air. Jika itu masalahnya, dia sudah tamat. Devor adalah klon terkuatnya, yang jauh lebih kuat dari tubuh aslinya. Namun, Devor tidak dapat pulih dalam waktu singkat, yang merupakan masalah fatal bagi Zuawen. Devor terluka parah. Kamu tidak perlu menggunakan Heavenly Star Marrow untuk menyembuhkannya. Meskipun Heavenly Star Marrow memiliki efek yang besar, itu hanya efektif untuk manusia, yang tidak memiliki tubuh besar. Tubuh Devor terlalu besar. Satu tetes sum-sum bintang surgawi tidaklah cukup. Yuusi mencibir sambil melambaikan tangan kanannya. Bonton yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju Zuawen seperti badai. 2063 Pochi Sebuah lubang berdarah muncul di antara alis Zuawen. Namun, pada saat kematiannya, Zuawen segera menelan esensi berbintang domain surgawi yang dia simpan di mulutnya. Yuusi mendengus dingin saat dia melihat Zuawen pulih dalam sekejap. Dia tampaknya tidak peduli sama sekali saat dia melancarkan serangan mengerikan lainnya. Paku tulang di sekitarnya menghujani seperti hujan, membentuk dinding paku tulang yang menutup ruang di sekitar Zuawen. Mustahil bagi Zuawen untuk menembus dinding paku tulang yang menakutkan ini dalam waktu singkat. Serangan Yuusi menjadi semakin cepat. Setiap serangan sudah cukup untuk mencabik-cabik Zuawen. Namun, Zuawen seperti kecoa yang ulet. Setiap kali dia berada di ambang kematian, dia akan dengan cepat menelan esensi berbintang domain surgawi. Terlebih lagi, saat Yuusi mencoba menangkapnya, dia akan segera menggunakan sayap naga obor untuk menghindar. Hal ini menyebabkan Zuawen dan Yuusi menemui jalan buntu untuk beberapa saat. Namun, Zuawen tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia tahu kebuntuan ini tidak akan bertahan lama. Dalam waktu singkat ini, dia hampir melewati gerbang neraka lebih dari 10 kali. Namun, semakin berbahaya situasinya, pikiran Zuawen semakin fokus. Dia berulang kali menggunakan dao inten tingkat ke-6. Niat ungu menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan sosoknya menjadi kabur dan tidak jelas. Yuusi sedikit mengernyit saat rasa dingin di matanya semakin meningkat. Selain itu, dia tidak ingin terus bertarung dengan Zuawen. Sambil mendengus dingin, Yuusi menyilangkan tangannya dan dengan cepat membentuk segel tangan. Kemudian, seberkas cahaya redup keluar dari segel tangannya. Itu sangat cepat dan menghilang dalam sekejap, memasuki maksud ungu. Suara mendesing. Kemanapun cahaya redup lewat, niat ungu itu menyebar dan menghilang tanpa jejak. Kemudian, sosok Zuawen terungkap dalam maksud ungu. Zuawen menatap lekat-lekat ke cahaya redup itu. Dia merasakan ancaman fatal dari cahaya redup ini. Seolah-olah dia terkena cahaya redup ini, dia pasti akan mati. Saat cahaya redup semakin dekat, ancaman kematian semakin kuat. Meskipun Zuawen masih memiliki esensi langit berbintang domain surgawi di mulutnya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa bahkan esensi langit berbintang domain surgawi tidak akan dapat menyelamatkannya jika dia terkena cahaya redup ini. Tidak, aku tidak boleh terkena serangan ini. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Zuawen percaya pada instingnya. Dia bisa merasakan teror dari cahaya redup ini. Kemungkinan besar, Yu Wu Si tidak lagi menahan diri. Zuawen ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa tekanan mengerikan dari Yu Wu Si dengan kuat menekannya. Itu seperti gunung besar yang menekan seekor semut. Tidak peduli seberapa keras semut ini berusaha, mustahil baginya untuk lepas dari tekanan berat gunung yang luas ini. Saat cahaya redup semakin dekat, keringat dingin menetes di dahi Zuawen. Ancaman kematian menyelimuti hati Zuawen, menyebabkan hati Zuawen tenggelam hingga ekstrim. Pada saat ini, Zuawen seperti orang tenggelam yang mati-matian mendesak energi Dao Insight-nya. Kehendak ungu yang menakutkan keluar dari tubuh Zuawen seperti terik sinar matahari dan melesat ke segala arah. Meski begitu, itu tetap saja sia-sia. Cahaya redup mengabaikan kekuatan kehendak ungu dan terus memperpendek jarak antara itu dan Zuawen. Begitu cahaya redup masuk ke dalam dahi Zuawen, Zuawen tahu bahwa dia sudah tamat. Kengganan yang ekstrim menyebabkan Zuawen mengeram tanpa sadar. Dia tidak rela mati seperti ini. Dia masih memiliki banyak urusan yang belum selesai. Dia masih harus menyelamatkan istrinya, Mu Cheng Sui. Dia telah berjanji untuk pergi ke enam keinginan surga untuk menemukan Mo Yan Wuxiang di masa depan. Dia juga telah berjanji pada Yun Chuyu dan yang lainnya bahwa dia akan mengirim mereka kembali dengan selamat ke Brahmastar. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Saya tidak akan menerima ini. Zuawen meraung ke langit. Tiba-tiba, kehendak ungu di sekelilingnya mulai mendidih. Kehendak ungu yang awalnya runtuh memadat dan direformasi. Itu menjadi semakin padat hingga akhirnya berubah menjadi Ki ungu. Ki ungu itu seperti pita yang melesat dan melilit tubuh Zuawen. Tekanan mengerikan yang menimpa tubuh Zuawen tiba-tiba menghilang saat kehendak ungu berubah menjadi Ki ungu. Sembilan hantu naga obor yang menempel pada sayap naga obor telah sepenuhnya berubah menjadi naga ungu. Tubuh mereka juga beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Astaga! Setelah menembus tekanan Yu Usi, sayap naga obor terbuka lebar. Kecepatan Zuawen begitu cepat hingga dia menghilang dari tempatnya. Tentu saja, cahaya redup yang menakutkan itu meleset dari sasarannya. Ketika dia mencapai tepi dinding tulang, Zuawen tidak ragu-ragu memanggil Doppelganger Devor. Si Doppelganger memadatkan buku iblis pemakan surgawi dan kekuatan petir ekstrim, membuat lubang di dinding tulang. Adapun Zuawen, dia melewati lubang dan langsung menghilang di kejauhan. Meskipun Yu Usi telah melukai Devor dengan parah, setetes sum-sum bintang domain surgawi tidak dapat mengembalikannya ke kondisi puncaknya secara instan. Namun, Zuawen memiliki lebih dari satu tetes sum-sum bintang domain surgawi. Dia punya lusinan barel. Setelah meminum satu barel sum-sum bintang domain surgawi, Devor telah pulih ke kondisi puncaknya. Begitulah cara dia menghancurkan dinding tulang dengan satu pukulan dan melarikan diri. Rupanya, Yu Usi tidak menyangka kekuatan Dao Zuawen akan meningkat secara tiba-tiba. Dia telah melawan tekanan yang sengaja dia lepaskan. Terlebih lagi, Devor, yang dia pikir terluka parah, telah pulih ke kondisi puncaknya ketika Zuawen mengeluarkannya. Dia sama sekali tidak menduga hal ini. Meskipun dia tahu bahwa Zuawen memiliki banyak sum-sum bintang domain surgawi, tubuh Devor terlalu besar. Jika dia ingin menyembuhkannya secara instan, dia akan membutuhkan banyak sum-sum bintang domain surgawi. Namun, Zuawen telah membantu Devor pulih ke kondisi puncaknya hanya dalam sekejap mata. Apalagi dia telah mematahkan dinding tulang yang dipasang Yuusi. Sekarang, Yuusi tahu bahwa dia telah meremehkan jumlah sum-sum bintang domain surgawi yang dimiliki Zuawen. Seketika ribuan pikiran terlintas di benak Yuusi. Lalu, dia melambaikan lengan bajunya, mengambil kembali dinding tulang di sekelilingnya. Kemudian, dia mengejar Zuawen. Namun, dia segera menyadari bahwa kesadaran jiwanya tidak dapat menemukan jejak Zuawen. Melihat ke arah yang dia tuju, kupikir dia ingin meninggalkan medan bintang. Aku harus pergi ke batu penerima surga dulu. Aku harus menangkap bajingan kecil itu. Kamu usi sedikit cemas. Setelah mengetahui bahwa Zuawen mungkin memiliki sum-sum bintang domain surgawi dalam jumlah besar, dia semakin ingin menangkap Zuawen dan mengambil semua yang dimiliki Zuawen. Pada saat hidup dan mati, kekuatan Dao saya telah meningkat dari tingkat ke-6 ke tingkat ke-7. Bayangan ungu meluncur melintasi langit berbintang. Mata Zuawen dipenuhi ketakutan. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara maksud Dao tingkat ke-7 dan ke-6, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Tingkat ke-7, ke-8, dan ke-9 adalah alam Dao Inten yang lebih tinggi. Dengan setiap langkah, kekuatan Dao Intens akan menjadi lebih kuat, dan efek amplifikasi secara alami akan lebih menakutkan. Sekarang, Zuawen telah meningkatkan sayap naga obor dengan kekuatan Dao Inten tingkat ke-7, jadi kecepatannya saat ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Zuawen yakin bahwa kecepatannya saat ini mungkin sama dengan kecepatan Tai King dan Yu King ketika mereka menggunakan teknik penyusutan bumi. Bahkan kecepatan Yu Wusi pun tidak secepat kecepatan Zuawen saat ini. Kalau tidak, Zuawen tidak akan mampu melepaskan kesadaran jiwa Yu Wusi dengan mudah. Saya harus meninggalkan bidang bintang secepat mungkin. Zuawen berpikir sambil mempercepat lagi. Segera, dia tiba di dermaga tempat banyak kapal udara berada. Zuawen tentu saja tidak asing dengan dermaga ini. Saat itu, dia telah menaiki kapal udara Sekte High Heaven dan mendarat di dekat dermaga ini dari batu penerima surga. Namun, dermaga ini relatif dekat dengan benua bintang tempat Sekte High Heaven berada, sehingga pesawat Zuawen yang berada di belakang tidak berhenti di dermaga ini. Sebaliknya, ia terbang langsung ke benua bintang tempat Sekte High Heaven berada. Dermaga itu ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Banyak pembudidaya yang masuk dan keluar dermaga dengan tertib. Saat Zuawen mendarat di dermaga, sebuah pesawat besar tiba-tiba menyapu dari kehampaan di depannya. Pesawat ini benar-benar hitam dan memiliki penampilan yang aneh. Sekilas, orang lain akan merasa takut dan gentar. Itu adalah pesawat dari Sekte Fata Morgana kegelapan. Ayo cepat bersembunyi. Di dermaga, banyak penggarap menghindar saat mereka melihat pesawat aneh itu menyapu dengan ketakutan di mata mereka. Pesawat hitam itu berhenti di dermaga, dan kemudian para penggarap di pesawat ini turun satu demi satu. Ketika semua pembudidaya telah turun, Zuawen dengan santai melangkah ke pesawat. Siapa kamu? Pesawat itu sudah merapat. Jika Anda ingin pergi ke Batu Penerima Surga, tunggu yang berikutnya. Saat Zuawen memasuki pesawat, seorang kultifator lapis baja hitam segera memandang Zuawen dengan sikap sangat bermusuhan. Zuawen tidak repot-repot memperhatikan kultifator lapis baja hitam itu. Pedang galaksi ungu agung berubah menjadi cahaya ungu dan menebas leher pria itu. Pochi. Sebelum orang ini selesai berbicara, kepalanya terlempar tinggi ke udara. Kamu mendekati kematian. Setelah melihat tindakan Zuawen, beberapa pembudidaya lapis baja hitam di belakangnya terkejut dan marah. Mereka memanggil artefak ilahi masing-masing dan menyerang Zuawen. Sayangnya, bagaimana para pembudidaya lapis baja hitam ini bisa menandingi Zuawen? Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, semua pembudidaya di pesawat dibunuh oleh Zuawen. Terlebih lagi, semua mayat di pesawat itu dibuang oleh Zuawen. Dia kemudian memasuki kabin kendali dan mengendalikan pesawat untuk lepas landas lagi dan bergegas menuju batu penerima surga. Di Dermaga, banyak penggarap menatap kosong ke arah penggarap sekte ilusi mistik di pesawat yang telah terbunuh. Mereka jelas tidak menyangka bahwa orang kejam seperti itu akan tiba-tiba muncul dan merebut kapal udara sekte ilusi mistik saat dia tiba. Tidak lama setelah Zuawen mengusir pesawat itu dari Dermaga, Yu Wu Si telah tiba. Dia melihat mayat para penggarap sekte ilusi mistik menumpuk seperti gunung kecil di tengah Dermaga dan kelopak matanya bergerak-gerak. Kemudian, di bawah tumpukan mayat, ada beberapa baris kata yang ditulis dengan darah, orang tua, tidak mudah membunuh tuan muda ini. Dulu ketika tuan muda ini pertama kali datang ke batu penerima surga, aku merobohkan paviliun ilusi mistikmu. Hari ini, aku telah menimbulkan masalah bagi sekte ilusi mistikmu. Agaknya, paviliun ilusi mistik di batu penerima surga telah dibangun kembali. Sekarang, tuan muda ini akan merobohkan paviliun ilusi mistik lagi. Jika anda tidak puas, datang dan gigit tuan muda ini. Mata Yu Wu Si muram. Dia segera mengambil airship di Dermaga dan mengusir airship tersebut dari Dermaga setelah mengusir airship tersebut. Hanya sekelompok petani di Dermaga yang gempar. Selain itu, ada banyak petani yang berpengetahuan luas di antara mereka. Beberapa kultifator bahkan mengenali identitas Yu Wu Si dan terkejut. Yu Wu Si adalah nenek moyang sekte ilusi mistik, seorang ahli mengerikan yang telah mencapai delapan langkah alam langit void. 2064 Batu penerima surga tidak lagi semeriah dulu. Saat ini, tempat itu sepi dan sepi. Sejak batu penerima surga disegel, tidak ada penggarap yang masuk atau keluar darinya, jadi batu itu secara alami tidak memiliki kehidupan dan sunyi sepi. Di pavilion tinggi surga, Ren Yongan berjalan-jalan dengan bosan. Melihat lingkungan yang sepi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berbisik, siapa Zwa Wen itu. Dia benar-benar membuat delapan sekte besar bergabung untuk menutup perbatasan Starfield. Ren Yongan memiliki tatapan yang rumit di matanya. Delapan sekte besar bergabung untuk menangkap seorang kultifator nakal jelas merupakan peristiwa besar yang belum pernah terjadi di Starfield. Meskipun Ren Yongan adalah murid dari sekte High Heaven, dia tetap mengagumi kultifator nakal bernama Zwa Wen. Berbicara tentang Zwa Wen, Ren Yongan mengingat Long Wen, yang secara pribadi telah menghancurkan pavilion ilusi gelap. Long Wen juga seorang kultifator nakal, dan budidayanya tidak lemah. Begitu dia tiba di batu penerima surga, dia membunuh seorang murid sekte ilusi gelap. Belakangan, konflik meningkat dan dia bahkan menghancurkan pavilion ilusi gelap. Ren Yongan melihat bahwa Long Wen adalah seorang yang berbakat, jadi dia menulis surat rekomendasi, bermaksud untuk merekomendasikan Long Wen ke sekte High Heaven. Namun, dia tidak menyangka bahwa tetua Bai dari sekte High Heaven akan menolak Long Wen. Mengenai kemana Long Wen pergi, Ren Yongan tidak tahu. Oh, bukankah ini pavilion master Ren kita? Mengapa Anda berjalan-jalan santai hari ini? Suara dingin terdengar, menyebabkan langkah Ren Yongan berhenti tiba-tiba. Ren Yongan menatap pria lapis baja hitam di depannya dan sekelompok rajurit lapis baja hitam di belakangnya dan berkata dengan dingin, Yong Tang, apa yang aku lakukan tidak ada hubungannya denganmu, kan? Pria berarmor hitam bernama Yong Tang adalah master pavilion ilusi gelap baru yang dikirim oleh sekte ilusi gelap. Dia sedikit lebih kuat dari Ren Yongan. Selain itu, sekte ilusi gelap tahu bahwa Ren Yongan telah membantu Long Wen, jadi selama bertahun-tahun, pavilion ilusi gelap sangat arogan, secara terbuka dan diam-diam menargetkan pavilion surga tinggi. Ren Yongan telah melaporkan masalah ini ke sekte High Heaven berkali-kali, namun beritanya seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak ada satupun balasan. Haha, bagaimana ini tidak ada hubungannya? Saat itu, kamulah yang melindungi pelaku yang menghancurkan pavilion ilusi gelap, kan? Begitu banyak orang kita yang meninggal. Apakah Anda berani mengatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan Anda? Ejek Yong Tang. Tatapan Ren Yongan tajam saat dia menatap Yong Tang dengan dingin. Apa artinya ini? Yong Tang tertawa mengejek, Apa maksudmu? Saya tidak bermaksud apapun dengan itu. Saya hanya berpikir itu mata ganti mata. Saat itu, Anda melindungi si pembunuh. Sekarang pembunuhnya tidak dapat ditemukan, hutang ini hanya dapat diselesaikan dengan Anda, bukan? Mata Ren Yongan dipenuhi amarah saat dia berkata, Kamu ingin bertarung. Saat dia berbicara, aura Ren Yongan keluar dari seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, semua penggarap dari pavilion menara surga bergegas ke jalan, dengan agresif menatap kelompok Yong Tang di seberang mereka. Yong Tang menyeringai, tidak mau kalah. Auranya yang mengesankan menyapu seperti badai. Aura keduanya berbenturan, memicu angin puyuh mengerikan yang menyapu sekeliling. Situasi aneh di sini segera menarik perhatian para penggarap perkemahan lainnya. Satu demi satu penggarap terbang ke puncak gedung perkemahan dan memandang dua kelompok orang di jalan dengan penuh minat. Tidak ada yang keluar untuk menghentikan mereka, mereka juga tidak ingin menghentikan mereka. Penguncian wilayah bintang telah menyebabkan Boulder penerima surga menjadi luar biasa dingin dan suram. Jika tidak ada hiburan, mereka semua akan mati bosan. Sekarang Dark Merage House dan Towering Heaven Pavilion akan bertarung, mengapa mereka ingin menghentikan kesempatan untuk menonton pertunjukan yang bagus. Suara mendesing. Saat kedua kelompok hendak bertarung, sebuah kapal terbang menerobos udara dan tiba di atas batu penerima surga dalam sekejap. Eh, itu adalah kapal terbang Dark Merage House. Bukankah kapal ini baru saja terbang beberapa hari yang lalu? Mengapa kembali? Semua orang mengangkat kepala dan melihat ke arah kapal terbang yang mendarat di batu besar penerima surga dengan mata bingung. Alis Yong Tang sedikit berkerut. Tatapannya tertuju pada kapal terbang dengan ekspresi aneh. Aku akan membereskan masalah ini denganmu nanti. Kata Yong Tang dengan kejam sebelum langsung menuju kapal terbang. Dia ingin bertanya kepada pilot apa yang terjadi. Secara umum, sebuah kapal terbang membutuhkan waktu beberapa bulan untuk melakukan perjalanan pulang pergi. Tidak masuk akal jika ia terbang kembali hanya dalam beberapa hari. Saat rombongan Yong Tang tiba di kapal terbang, pintu kabin terbuka dan sesosok tubuh berjalan keluar. Siapa kamu? Mengapa kamu berada di kapal terbang Dark Meraj sek milikku? Dan di mana yang lainnya dari sekte Dark Meraj milikku? Yong Tang menatap lekat-lekat pemuda yang turun dari kapal terbang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan alis berkerut. Orang itu berhenti. Dia memandang Yong Tang dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, kamu adalah murid dari sekte Dark Meraj. Yong Tang mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Ia berkata dengan agak bangga, tentu saja. Aku juga penguasa rumah Dark Meraj yang baru. Siapa kamu? Katakan sejujurnya. Jadi kamu adalah tuan rumah dari rumah Fata Morgana kegelapan. Bagaimana kalau ini? Yang ini punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Sebaiknya kamu menangkapnya. Zuo Wen tersenyum tipis. Dengan lambayan lengan bajunya, seberkas cahaya ungu melesat dengan kecepatan cahaya menuju Yong Tang. Saat Yong Tang hendak menanyakan apa itu, ekspresinya berubah drastis. Dia segera memanggil artefak ilahi kelahirannya untuk memblokir cahaya ungu. Sayangnya, artefak ilahi miliknya hancur saat bersentuhan dengan cahaya ungu. Cahaya ungu menembus dahi Yong Tang seperti pisau panas menembus mentega, membunuhnya dalam satu pukulan. Yong Tang hanyalah dewa sejati tiga bencana, sedangkan Zuo Wen sudah menjadi ahli langit Void. Berurusan dengan Yong Tang dengan budidaya seperti itu sangatlah mudah. Celepuk. Yong Tang terjatuh ke tanah, mati. Lingkungan sekitar menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang menyangka pemuda yang baru saja keluar dari kapal terbang itu akan membunuh Yong Tang dalam satu gerakan. Untuk sesaat, tidak ada yang bisa bereaksi. Saudara Long Wen. Di jalan, Ren Yongan bergumam pelan sambil menatap pemuda yang membunuh Yong Tang dengan lambayan tangannya. Cahaya ungu tidak melambat sama sekali setelah membunuh Yong Tang. Ia terus melaju ke depan, melewati kelompok pembudidaya lapis baja hitam di belakang Yong Tang dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam satu tarikan napas, semuanya mati. Ini benar-benar mengejutkan banyak kultifator yang menyaksikan pertempuran tersebut. Orang ini adalah ahli langit Void. Dia pastinya adalah ahli langit Void. Para penggarap di sekitarnya semuanya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Hanya ahli langit hampa yang bisa membuang Yong Tang dengan begitu bersih. Tidak ada kemungkinan lain. Ren Yongan, sebaliknya, tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Long Wen bukan orang biasa, dia tetap tidak menyangka dia akan maju ke langit Void secepat itu. Saudara Long, kamu harus berhati-hati. Masih ada ahli langit hampa yang menjaga rumah ilusi gelap. Sejak kamu menghancurkan rumah ilusi gelap, sekte ilusi gelap mengirimnya ke sini. Dia telah tinggal di rumah ilusi gelap sejak saat itu. Setelah membunuh sekte ilusi gelap, Zua Wen mendengar transmisi suara Ren Yongan. Zua Wen menganggup dan menjawab, Saudara Ren, Long ini harus meninggalkan Starfield untuk jangka waktu tertentu. Apakah Anda punya cara untuk mengeluarkan saya dari Starfield? Kali ini, Zua Wen tidak berencana untuk memaksa keluar dari Batu Penerima Surga. Sebaliknya, dia ingin meninggalkan tempat ini dengan bantuan Ren Yongan. Meskipun Zua Wen tidak memiliki kesan yang baik terhadap sekte langit tinggi, dia memiliki kesan yang baik terhadap Ren Yongan. Jika Ren Yongan benar-benar bisa membantunya kali ini, dia tidak akan pelit. Bagaimanapun, dia memiliki banyak sumber daya, sebanding dengan kekuatan besar di Starfield. Dia mungkin satu-satunya orang di seluruh Starfield yang dapat memiliki begitu banyak sumber daya. Ren Yongan sedikit mengernyit, memperlihatkan ekspresi ragu-ragu. Kali ini, delapan sekte besar telah bergabung untuk menutup Batu Penerima Surga. Akan terlalu sulit baginya untuk mengeluarkan orang. Apalagi jika hal ini terbongkar, dampaknya akan sangat buruk. Jika kakak Ren merasa kesulitan, Long ini tidak akan memaksamu. Zua Wen secara alami melihat keraguan di wajah Ren Yongan dan mengirimkan suaranya lagi. Ren Yongan mengertakkan gigi dan berkata, kakak Long terlalu sopan. Kali ini, Ren ini akan mempertaruhkan segalanya dan membantumu. Zua Wen memperlihatkan ekspresi ekstasi di sudut mulutnya saat dia menjawab, terima kasih banyak, saudara Ren. Mengatakan demikian, Zua Wen bergegas ke sisi Ren Yongan dan berbisik, saya harap saudara Ren dapat membantu saya dengan cepat. Saya sedang terburu-buru. Zua Wen dapat dengan jelas merasakan bahwa kapal terbang Yu Uusi semakin dekat dengan Batu Penerima Surga. Jika Yu Uusi tiba di sini, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri. Saudara Long, yakinlah, metode ini sangat cepat. Namun, aku butuh kuncinya. Kuncinya ada pada Master Void Sky di pavilion ilusi gelap, Ren Yongan melirik Zua Wen. Jangan khawatir. Biarkan aku merobohkan pavilion ilusi gelap terlebih dahulu. Zua Wen melambaikan tangannya dan bergegas menuju pavilion ilusi gelap. Orang ini, dia sangat berani. Ren Yongan tercengang. Meskipun dia tahu bahwa Zua Wen juga telah mencapai alam langit void, dia khawatir tingkat kultifasinya tidak terlalu tinggi. Master Void Sky yang menjaga pavilion ilusi gelap telah mencapai alam Void Sky sebanyak tiga kali. Ren Yongan tidak berpikir bahwa Zua Wen akan mendapatkan apapun dengan menerobos ke pavilion ilusi gelap. Di sisi lain, banyak petani di kedua sisi jalan berkerumun dengan penuh semangat dan mengikuti Zua Wen. Zua Wen segera tiba di depan pavilion ilusi gelap. Sejak Zua Wen merobohkannya, pavilion ilusi gelap yang dibangun kembali tampak lebih terang dan lebih tegak. Terlebih lagi, pembatasan di dalamnya jauh lebih kuat. Zua Wen melambaikan lengan bajunya dan segera memanggil 24 pedang iblis emas tanpa awal. Pusaran niat membunuh emas hitam yang menakutkan muncul dari kombinasi pedang emas iblis tanpa awal dan meledak ke penghalang pavilion ilusi gelap. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, batasan pada permukaan pavilion ilusi gelap runtuh seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar. Pusaran niat membunuh yang dibentuk oleh pedang iblis emas tanpa awal terus mendatangkan malapetaka di dalam pavilion ilusi gelap. Pavilion ilusi gelap yang besar langsung hancur berkeping-keping. Bajingan pemberani mana yang berani merobohkan pavilion ilusi gelap milik orang tua ini. Teriakan keras tiba-tiba datang dari dalam pavilion ilusi gelap. Kemudian, sebuah tangan yang menakutkan menghantam pusaran niat membunuh dan mengusirnya. Penguasa pavilion ilusi kegelapan telah bergerak. Para penggarap di sekitarnya yang telah menyerbu semuanya memiliki ekspresi serius. Mereka semua tahu bahwa Master Void Sky tidak bisa dianggap enteng. Justru karena dukungan dari Master Langit Void inilah pavilion ilusi gelap menjadi sangat arogan dan lalim selama bertahun-tahun. 2065 Itu adalah seorang lelaki tua berjubah tau berwarna biru tua. Rambutnya berbintik-bintik hitam dan putih, dan wajahnya berwarna hijau. Dia terlihat sangat aneh. Orang tua itu memandang Zuawen dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, Siapa kamu? Mengapa kamu menghancurkan menara pantongku? Dengan karakter lelaki tua itu, dia akan memberi pelajaran pada Zuawen segera setelah dia tiba. Namun, setelah menyadari aura Void Heaven di tubuh Zuawen, dia tidak bertindak gegabuh. Zuawen berdiri dengan bangga dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Saya Longwen. Saya di sini untuk menghancurkan menara hantu Anda. Setelah mengatakan itu, Zuawen melambaikan lengan bajunya. 24 pedang iblis emas berubah menjadi pusaran niat membunuh lagi dan menyapu ke arah lelaki tua itu. Mata lelaki tua itu sangat gelap. Dia tahu bahwa pemuda di depannya ada di sini untuk menghancurkan menara pantong miliknya. Di saat yang sama, dia juga mendengar nama Longwen. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tapi entah kenapa dia terkejut. Dia ingat Ren Yongan pernah mengatakan bahwa Zuawen hanyalah dewa sejati ketika dia pertama kali memasuki batu penerima surga. Ini baru beberapa tahun berlalu, tapi dia sudah maju ke alam surga kekosongan. Bukankah kecepatan kultifasinya terlalu cepat? Namun, situasi saat ini tidak membuat lelaki tua itu berpikir terlalu banyak. Pusaran niat membunuh yang mengerikan sudah ada di depannya. Itu sebenarnya Longwen. Ada jalan menuju surga, tapi kamu tidak mau mengambilnya. Tidak ada pintu ke neraka, tapi kamu bersikeras untuk memasukinya. Kamu pikir kamu tak terkalahkan setelah maju ke alam surga kekosongan. Bagaimana caranya? Konyol. Orang tua berjubah tau itu mencibir. Dengan lambayan lengan bajunya, energi menakutkan berubah menjadi tangan raksasa dan menghantam pusaran niat membunuh. Gemuruh. Energi kekerasan meluap ke segala arah. Segera setelah itu, tangan raksasa dan pusaran niat membunuh meledak menjadi gelombang udara berbentuk cincin, menciptakan zona vakum yang tak terhitung jumlahnya dan meletus dengan energi yang menakutkan. Batu penerima surga yang besar tampak bergetar. Orang tua berjubah tau itu mengerang dan mundur terus-menerus. Di sisi lain, Zuowen tidak tergoyahkan seperti gunung. Kamu, lelaki tua berjubah tau itu ketakutan. Orang tua berjubah tau itu memperlihatkan ekspresi ketakutan. Kekuatan kuat yang ditunjukkan Zuowen sangat mengejutkannya. Mati. Zuowen menginjak kaki kanannya. Dua belas pedang iblis emas lainnya terbang keluar dari cincin spiritualnya dan menghantam lelaki tua berjubah tau itu. Orang tua berjubah daois tidak lagi menahan diri. Dia mengeluarkan artefak ilahi kelahirannya dan memanggil jembatan surgawi ilusi pada saat yang bersamaan. Auranya langsung meningkat beberapa kali lipat. Bang bang bang. Ketika mereka bertabrakan lagi, lelaki tua berjubah tau itu tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia menekan pusaran niat membunuh. Orang tua berjubah tau itu tertawa terbahak-bahak. Dia hendak mengejek Zuowen ketika rasa dingin di sudut mulut Zuowen menjadi semakin intens. Suara mendesing. Suara mendesing. Zuowen sekali lagi merilis dua belas pedang emas iblis tanpa awal. Pusaran niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meningkat intensitasnya, menembus lapisan pertahanan di hadapan lelaki tua berjubah daois itu. Orang tua berjubah daois itu buru-buru mundur sekaligus memperkuat pertahanannya. Zuowen terus bergerak maju, tiba di belakang pusaran air dan mengeluarkan 24 pedang emas iblis yang tersisa. Bang bang bang. Ketika semua pedang emas iblis tanpa awal ditumpuk bersama, pusaran niat membunuh yang dihasilkan sangatlah kuat. Pertahanan orang tua itu seperti ayam tanah liat dan anjing tembikar, sama sekali tidak berguna. Poci. Orang tua berjubah dao itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pusaran niat membunuh menyelimuti dirinya sepenuhnya dan mencabik-cabiknya. Zuowen melangkah ke jembatan surgawi ilusi milik lelaki tua berjubah dao. Dia mengangkat pedang ungu di tangan kanannya ke atas kepalanya dan menebasnya dengan keras. Bulan ungu yang menakutkan dan besar muncul perlahan dan kemudian tiba-tiba jatuh, menabrak jembatan surgawi ilusi dan menghancurkannya sepenuhnya. Pada saat ini, lingkungan sekitar sunyi. Pertarungan antara Zuowen dan lelaki tua berjubah dao itu terlalu singkat. Itu berakhir hanya dalam beberapa tarikan nafas. Awalnya, semua orang mengira ini akan menjadi jalan buntu antara pertarungan sengit dan sengit. Tapi sekarang, di luar dugaan mereka, lelaki tua berjubah dao yang telah naik tiga kali di jembatan surgawi ilusi sebenarnya ditangani dengan sangat bersih oleh Zuowen. Ren Yongan bahkan lebih tercengang saat itu juga. Melihat sosok yang sombong itu, matanya penuh dengan kerumitan. Saudara Ren, ini seharusnya menjadi kunci yang Anda sebutkan, bukan. Aku serahkan padamu kali ini. Zuowen bergegas ke sisi Ren Yongan dan menyerahkan kunci yang memancarkan cahaya tujuh warna kepada Ren Yongan sambil berkata dengan lembut. Ren Yongan mengambil kuncinya, menganggup dengan sungguh-sungguh, dan segera berkata, Kakak Long, ikut aku. Mengatakan itu, Ren Yongan membawa Zuowen dan berjalan langsung menuju pavilion tinggi surga. Setelah memasuki pavilion tinggi surga, Ren Yongan membawa Zuowen ke ruang bawah tanah rahasia pavilion tinggi surga. Ruang bawah tanah ini dikelilingi tumpukan batu-batu besar berwarna kuning, terlihat cukup sederhana dan indah. Di tengah ruang bawah tanah, ada arayroh yang sangat besar, tetapi arayroh ini saat ini redup, jelas kekurangan pasokan energi. Saudara Long, pintu masuk ke batu surga penerima telah sepenuhnya disegel oleh para ahli dari delapan sekte besar. Tidak mungkin bagimu untuk keluar, tetapi pavilion surga tinggiku memiliki jalan pintas lain, dan itu adalah arayroh ini. Arayroh ini ditinggalkan oleh pemimpin pavilion dari pavilion langit tinggi. Orang ini mempunyai ketertarikan fanatik pada arayroh dan bahkan lebih sulit diatur. Batu penerima surga juga disegel, tapi tidak sekuat kali ini. Pada saat itu, Master Pavilion sangat tidak senang karena dia adalah Master Pavilion. Karena batu surga penerima disegel, dia harus tetap berada di batu surga penerima dan menunggu segelnya berakhir sebelum dia bisa keluar. Jika tidak, dia akan diperlakukan sebagai mata-mata. Untuk menyelinap keluar, Master Pavilion mengatur arayroh ini. Dikatakan bahwa arayroh ini dapat langsung meninggalkan Starfield tanpa melalui batu penerima surga. Ren Yongan datang ke sisi spirit aray dan dengan sabar menjelaskan. Apakah Master Pavilion mencoba arayroh ini? Mata Zuawan berkilat saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ren Yongan sedikit malu ketika dia tersenyum dan berkata, tidak, setelah dia selesai mengatur susunan transmisi ini, segelnya telah dibuka, jadi dia tidak perlu menggunakan susunan transmisi ini untuk meninggalkan batu surga penerima. Adapun kunci ini, sebenarnya itu adalah kunci untuk membuka arayroh ini. Pada saat itu, Penatua Sutian dari Sekte Ilusi Gelap untuk membalas pavilion surga tinggi saya karena membantu Saudara Long, menyebabkan banyak masalah di sini. Dia melihat bahwa saya sangat menghargai kunci ini dan ingin mengambilnya, jadi. Petik 2. Zuawan menganggup dan tidak melanjutkan masalah ini dengan Ren Yongan, berkata, bisakah kita mulai sekarang? Ya. Ren Yongan berkata sambil melemparkan kunci tujuh warna ke dalam arayroh. Kemudian, kuncinya secara otomatis mengebor ke dalam alur di tengah spirit aray. Tiba-tiba, formasi redup dan tanpa cahaya itu meledak dengan pancaran tujuh warna yang menyala-nyala. Zuowen tahu bahwa formasi telah diaktifkan. Tiba-tiba, wajah Zuawan sedikit berubah. Dia segera meraih bahu Ren Yongan dan melangkah ke dalam arayroh tujuh warna. Gemuruh. Saat Zuowen memasuki arayroh tujuh warna, seluruh pavilion tinggi surga meletus dengan getaran yang mengerikan. Segera setelah itu, pavilion tinggi surga dihancurkan dan semua penggarap di dalamnya terbunuh. Ruang bawah tanah juga langsung dibuka oleh kekuatan menakutkan ini, memperlihatkan Zuowen dan Ren Yongan yang telah memasuki arayroh. Zuowen, kamu bajingan kecil, kamu tidak bisa melarikan diri. Saat ruang bawah tanah dibuka, aura seluas laut tiba-tiba muncul di ruang bawah tanah. Seluruh ruang bawah tanah tidak dapat menahan aura menakutkan ini dan retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul. Buka aray teleportasi, Zuowen berteriak pada Ren Yongan. Ren Yongan gemetar. Aura ini terlalu menakutkan, membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi kekuatan surga. Di depan aura ini, seolah seluruh langit runtuh. Sekarang, Zuowen membentaknya, akhirnya membuatnya sadar. Dia tidak bertanya siapa orang ini tetapi segera mengaktifkan teleportasi aray. Tiba-tiba, aray teleportasi yang menakutkan menyelimuti mereka berdua. Ingin pergi? Apakah menurut Anda itu mungkin? Suara Yuusi terdengar sekali lagi. Kemudian, tangan raksasa yang menakutkan, seolah-olah kubah langit sedang runtuh, langsung menekan dan menghantam susunan teleportasi tujuh warna. Mata Zuowen menjadi gelap saat dia segera melepaskan Zuowen yang berpakaian hitam. Mengaum. Zuowen yang berpakaian hitam memperlihatkan tubuh asli Devor yang sangat besar, dan cakarnya yang seperti pilar bertemu dengan tangan raksasa yang menakutkan itu. Retakan. Dalam sekejap, tabrakan mengerikan itu memicu angin astral yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, banyak retakan muncul di permukaan batu besar penerima surga yang besar. Semua penggarap di batu besar penerima surga ketakutan. Mereka melayang di udara dan melihat ke batu besar penerima surga yang sudah berlubang. Poci. Zuowen memuntahkan seteguk darah. Cakar Devor hancur total. Kabut iblis di sekitar tubuh besarnya menyebar, memperlihatkan bekas luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Sepertinya itu akan pecah kapan saja. Meski kondisi Devor cukup menyedihkan, ia masih berhasil memblokir serangan mengerikan Yuusi. Ayo pergi. Zuowen segera menyingkirkan Devor. Kemudian, arai teleportasi tujuh warna memindahkan Ren Yongan dan Zuowen menjauh dari tempat ini. Setelah Zuowen dan Ren Yongan diteleportasi, Yuusi, dengan wajah muram, perlahan mendarat di reruntuhan pavilion tinggi surga. Dia diam-diam melihat ke arah arai teleportasi yang telah benar-benar kehilangan kecemerlangannya. Dia tahu bahwa sisi lain dari arai teleportasi telah dihancurkan sepenuhnya oleh Zuowen. Bahkan jika dia mengaktifkan kembali arai teleportasi, mustahil baginya untuk berteleportasi keluar. Bajingan kecil Yuusi menarik nafas dalam-dalam dan meraung ke arah langit. Raungannya bergema tanpa henti di batu besar penerima surga. Segera setelah Yuusi tiba di batu besar penerima surga, dia menemukan bahwa pavilion fantasi gelap telah dihancurkan. Kemudian, dia mengetahui dari kerumunan bahwa orang yang menghancurkan pavilion fantasi gelap telah dibawa ke pavilion tinggi surga. Jadi, dia tanpa ampun menghancurkan pavilion tinggi surga dalam upaya untuk menangkap Zuowen. Namun, dia tidak pernah menyangka akan terlambat satu langkahpun. Sebenarnya ada arai teleportasi yang tersembunyi di bawah pavilion tinggi surga. Para penggarap di batu besar penerima surga dengan cepat menjauhkan diri dari Yuusi dan menatap sosok menakutkan ini dengan ketakutan. 2066 Ini adalah sabuk meteorit yang sangat besar. Sabuk meteorit itu seperti lingkaran cahaya di sekitar satelit, perlahan berputar membentuk lingkaran. Cahaya tujuh warna muncul pada meteorit besar di tengahnya, dan di bawah cahaya tujuh warna, ada susunan tujuh warna. Dalam cahaya tujuh warna, dua sosok malang muncul. Pochi Salah satu pemuda berpakaian putih tiba-tiba mengeluarkan setegup darah dan jatuh ke sisi barisan. Dia segera mengeluarkan pedang ungu dan menghancurkan susunan yang bersinar dengan cahaya pelangi. Pria parubaya berjubah biru lainnya juga terjatuh ke samping, namun kondisinya jauh lebih baik dibandingkan pemuda berbaju putih. Kedua orang ini secara alami adalah Zuowen dan Ren Yongan, yang telah meninggalkan Starfield melalui rangkaian transmisi. Wajah Ren Yongan sangat jelek. Ketika dia mengetahui bahwa ahli yang mengejar Long Wen sangat menakutkan, dia sudah menyesalinya. Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Paviliun Langit Tinggi telah dihancurkan oleh ahli tak dikenal itu, dan dia mengikuti Zuowen keluar dari barisan transmisi. Kembali ke batu penerima surga secara alami tidak realistis. Sekarang Ren Yongan sedikit tertekan. Kakak Long, apakah nama aslimu Zuowen? Ren Yongan sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba bertanya pada Zuowen. Suara itu telah memanggil nama asli Zuowen sebelumnya, jadi dia juga mengetahui nama asli Zuowen. Saat ini, wajah Zuowen pucat. Dia mengeluarkan botol giok dan meminum setetes esensi bintang domain surgawi, dan wajahnya menjadi lebih cerah. Saudara Ren, botol giok ini mengandung esensi bintang domain surgawi. Ambillah. Jika bukan karena kamu kali ini, hidupku mungkin dalam bahaya. Zuowen menyerahkan botol giok itu kepada Ren Yongan. Tapi seluruh orang Ren Yongan tercengang. Dia memegang botol giok di tangannya, seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Esensi langit berbintang surgawi. Ketika dia berada di Zhongyu, delapan master sekte besar bertarung untuk mendapatkan dua tetes esensi langit berbintang surgawi. Sekarang, dia benar-benar mendapatkan satu botol penuh esensi langit berbintang surgawi. Ini seperti mimpi baginya. Ren Yongan dengan lembut membuka tutup botol, dan tiba-tiba kekuatan obat yang menakutkan melonjak ke langit, membentuk hantu besar di atasnya. Menekan kegembiraan di hatinya, Ren Yongan menutup tutup botol, menarik nafas dalam-dalam, dan menangkupkan tangannya ke Zhuawan. Terima kasih, Panjang, Saudara Zuo. Ren Yongan ingin memanggil Zhuawan kakak Long, tetapi memikirkan nama asli Zhuawan, dia mengubah cara dia memanggilnya. Pada saat ini, Ren Yongan sudah lupa bahwa Zhuawan telah menghancurkan pavilion tinggi surga. Hanya ada sebotol esensi bintang domain surgawi di tangannya. Esensi bintang wilayah surgawi. Nilai dari botol esensi langit berbintang domain surgawi ini hampir tidak dapat diukur. Bahkan jika Ren Yongan harus mati sekarang, dia akan merasa itu sepadan. Terbakar, 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 terbakar. Zhuawan mengeluarkan pil Void Ascension dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Ren Yongan sambil berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, Ren Yongan merasa tersanjung menerima Void Ascending pil, dan ketidakbahagiaan di hatinya tiba-tiba menghilang. Dengan Void Ascending pil dan Heavenly Domain Star Essence, bahkan jika dia mengkhianati Sekte High Heaven, dia tetap mendapat keuntungan. Terima kasih, Saudara Zhuo. Terima kasih banyak, Ren Yongan berkata cepat. Zhuawan melambaikan tangannya, dan berkata, Saudara Ren terlalu sopan. Kali ini, berkat kamu aku bisa melarikan diri. Hal-hal ini harus diberikan kepadamu. Kali ini Zhuawan memang sangat berterima kasih kepada Ren Yongan. Jika bukan karena Ren Yongan, dia pasti sudah tamat. Dia sangat bersedia mengeluarkan sebotol esensi bintang Domain Surgawi, lagi pula, hidupnya jauh lebih penting daripada sebotol esensi bintang wilayah Surgawi ini. Zhuawan melihat ke sekeliling sabuk asteroid dan bertanya, di mana tempat ini? Ren Yongan dengan hati-hati menyingkirkan esensi bintang Domain Surgawi dan Pilvoid Ascending sebelum segera mengeluarkan bagan bintang dari cincin rohnya dan melihatnya sebentar. Apa yang salah? Zhuawan mau tidak mau bertanya dengan heran ketika dia melihat tatapan aneh di mata Ren Yongan. Ren Yongan berkata, Saudara Zhuo, tempat ini dekat dengan bagian paling barat dari alam Brahma Agung. Tampaknya tidak jauh dari bulan-bulan yang menipis. Saya benar-benar tidak menyangka kekuatan susunan transmisi akan menjadi sangat kuat. Sangat kuat sehingga bisa menelaportasikan kita berdua sejauh ini. Zhuawan juga menunjukkan ekspresi aneh. Dia juga tidak menyangka bahwa susunan transmisi yang tersembunyi di pavilion tinggi surga dapat memindahkan mereka sejauh ini. Bukankah itu sebanding dengan susunan transmisi kuno? The Waning Waxing Moons tidak jauh dari sini, jadi bisakah kita masuk sekarang? Zhuawan tiba-tiba bertanya. Ren Yongan melihat sekeliling dan tersenyum pahit, Saudara Zhuo, bagian paling barat dari wilayah surga memiliki medan magnet yang mengerikan. Medan magnet ini akan mengganggu arah rasa ilahi kita. Meskipun kita mengetahui lokasi geografis bulan-bulan yang menipis, jika kita masuk secara membabi buta, kemungkinan besar kita akan tersesat. Zhuawan mengerutkan kening dan berkata, lalu apa yang harus kita lakukan? Sekarang, Zhuawan sedikit cemas. Dia jelas mengetahui lokasi geografis bulan-bulan yang menipis, tapi dia tidak bisa bertindak gegabuh. Apalagi Ren Yongan tidak berbohong. Baru saja, dia menggunakan divine sense-nya untuk menentukan arah, tetapi setiap kali dia menentukan arahnya berbeda. Dia tahu bahwa divine sense-nya memang dipengaruhi oleh objek eksternal. Dan objek luar ini seharusnya adalah medan magnet yang dibicarakan Ren Yongan. Pertama-tama kita harus memasuki galaksi atau benua bintang tertentu di barat jauh. Menurut kesan saya, barat jauh adalah tempat yang sangat kacau. Ini adalah wilayah terlarang sebenarnya dari domain Brahma Agung. Dikatakan bahwa bahkan Yang Maha Agung Brahma tidak dapat mengendalikan wilayah ini. Ren Yongan berkata dengan cemas. Meskipun Ren Yongan belum pernah ke Far West, dia mengetahui ketenaran daerah ini, jadi dia khawatir dengan situasinya sendiri. Bahkan Brahma Agung tidak bisa mengendalikannya jauh di barat ini. Zuawan sedikit mengernyit. Dia sangat penasaran di dalam hatinya. Karena Brahma Agung adalah penguasa wilayah surga, ia umumnya memiliki kendali mutlak atas seluruh wilayah surga. Tapi sekarang, Ren Yongan mengatakan bahwa Brahma Agung pun tidak bisa mengendalikan barat jauh. Mungkinkah ada sesuatu yang istimewa di Far West? Tentu saja, Ren Yongan tidak terlalu yakin tentang hal-hal spesifik di barat jauh. Ren Yongan hanya mendengar tentang Far West. Zuawan memanggil Yin Bingyun, Yun Chuyu, dan Hong San dari Cincin Roh. Mereka telah melarikan diri dari Starfield, jadi dia tentu saja tidak punya alasan untuk mengembalikan mereka ke Cincin Roh. Bagaimanapun, mereka tidak bisa berkultivasi di Cincin Roh. Kakak Zuo, terima kasih telah menyelamatkan bibiku kali ini. Yun Chuyu segera melangkah maju dan memandang Zuawan dengan penuh rasa terima kasih. Yin Bingyun datang ke sisi Yun Chuyu dan membungkuk kepada Zuawan dengan sangat formal, berkata, Bingyun tidak akan berani melupakan anugerah penyelamat hidupmu. Zuawan tersenyum pahit dan berkata, kalian berdua tidak perlu terlalu formal. Sebenarnya, kita tidak lepas dari bahaya. Kali ini, Saudara Ren dan aku. Zuawan perlahan menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika dia selesai, Yin Bingyun mengerutkan kening dan berkata, kami sebenarnya datang ke barat jauh. Mungkinkah Master Sekte Yin sangat akrab dengan barat jauh? Zuawan memandang Yin Bingyun dan bertanya. Yin Bingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang hal itu. Namun, saya pernah bertemu dengan seorang senior yang pernah melakukan perjalanan ke barat jauh. Dia pernah berkata bahwa barat jauh sangat kacau dan sangat sulit, untuk melakukan perjalanan melalui Far West hanya dengan peta bintang. Jika kita tidak dapat menggunakan Divine Sense dan peta bintang, lalu apa yang kita perlukan untuk melakukan perjalanan melalui Far West? Zuawan bertanya dengan cemberut. Kapal terbang di barat jauh sangat berkembang, bahkan lebih maju dan kuat daripada Starfield. Konon kapal terbang terkuat yang dibangun oleh para penggarap di barat jauh memiliki meriam yang bahkan dapat membunuh yang terkuat. Pembangkit tenaga listrik di langit void. Kata-kata Yin Bingyun sangat mengejutkan, dan kata-katanya mengejutkan semua orang yang hadir. Para penggarap langit void dapat dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik teratas di wilayah Brahma Agung. Sungguh luar biasa bahwa kapal terbang bisa membunuh pembangkit tenaga listrik seperti itu. Lihat, sepertinya ada sesuatu yang terbang di sana. Tiba-tiba, Ren Yongan menunjuk ke langit berbintang di sebelah kiri dan berkata. Zuawan dan yang lainnya mendongak dan memang melihat bayangan hitam bergegas dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia telah tiba dan berhenti di luar sabuk meteorit. Baru pada saat itulah Zuawan melihat dengan jelas bahwa bayangan hitam ini sebenarnya adalah kapal terbang hitam pekat yang sangat besar. Permukaan kapal terbang ini ditutupi sisik hitam yang terlihat seperti sisik naga. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka akan mengira ini adalah naga hitam yang terbang di langit berbintang. Entah itu bentuk atau auranya, Zuawan menemukan bahwa kapal terbang ini jauh lebih maju daripada kapal terbang dari 10 sekte utama di Starfield. Tampaknya Yin Bingyun benar. Teknologi kapal terbang di Far West memang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Starfield. Kapal terbang yang berhenti membuka palka dan lima petani keluar. Orang yang memimpin adalah seorang pria kekar dengan baju besi berskala naga. Dia berjalan lurus menuju Zuowen. Pria kekar itu mengamati Zuowen dan yang lainnya, dan pandangannya tertuju pada Yin Bingyun, Yun Chuyu, dan Hong San. Yin Bingyun dan Yun Chuyu, khususnya, sangat cantik. Meski wajah mereka tertutup cadar, namun tetap tak bisa menyembunyikan temperamen luar biasa kedua wanita tersebut. Kalian berlima adalah pengungsi, kan? Kapten kami menemukan Anda berlima dan berencana membantu Anda. Pria kekar itu berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih saudara, Ren Yongan buru-buru berkata sambil tersenyum. Sudut mulut pria kekar itu sedikit melengkung dan dia melanjutkan, menurutku kamu tahu aturannya, kan? Aturan, Zuowen bertanya dengan cemberut. 2067 Saudaraku, kami berlima adalah kultifator dari luar negeri barat jauh. Saat kami datang ke negeri barat jauh kali ini, kapal terbang kami secara tidak sengaja hancur. Kami berlima beruntung dan lolos dengan nyawa kami, jadi kami tidak tahu aturannya di sini. Ren Yongan berkata sambil tersenyum. Pria kekar itu menjawab dengan, oh, segera, dia mengukur mereka berlima lagi dan berkata, kalau begitu, saya akan memberi tahu Anda peraturannya. Jika Anda ingin naik kapal dan meninggalkan sabuk meteorit ini, Anda harus membayar ongkos. Kapten kami tidak akan membiarkan kamu datang dan mengambil tempat dengan sia-sia. Zuowen merasa lega saat mendengar itu. Jika orang ini membiarkan mereka naik ke kapal, maka akan ada masalah. Zuowen merasa wajar jika mereka harus membayar ongkos untuk naik ke kapal. Lagipula, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Ren Yongan bertanya. 10 ribu batu dewa per orang. Kata pria kekar itu dengan acuh tak acuh. Zuowen sedikit mengernyit. Meski merasa tiketnya agak mahal, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, mereka hanya bisa meninggalkan tempat ini dengan kapal. Kalau tidak, mereka bahkan tidak akan bisa menentukan arah, jadi mustahil bagi mereka untuk berjalan tanpa tujuan. Ekspresi pria kekar itu meredah ketika dia melihat Zuowen menyerahkan 50 ribu batu dewa tanpa ragu-ragu. Kemudian, dia memimpin kelompok Zuowen ke dalam kapal terbang. Setelah melewati puluhan lorong, pria kekar itu membawa mereka berlima menuju sebuah aula yang tidak terlalu besar. Terdapat kursi-kursi empuk berbentuk cincin di aula, namun saat ini kursi-kursi di aula tersebut sudah dipenuhi oleh para penggarap, sehingga tidak ada kursi yang kosong. Zuowen mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling aula. Bahkan tidak ada satupun kursi di aula. Mungkinkah mereka harus berdiri? Ren Yongan, Yin Bingyun, dan tiga lainnya juga memiliki ekspresi serupa. Mereka telah membayar 50 ribu batu dewa, namun tidak ada kursi sama sekali, apalagi kamar single yang mereka inginkan. Setelah membawa kelompok Zuowen yang terdiri dari lima orang, pria kekar itu meninggalkan aula. Dia tidak punya niat untuk memperhatikan kelompok Zuowen. Zuowen melihat sekeliling aula dan menemukan bahwa sebagian besar orang di sini adalah dewa sejati. Terdapat juga beberapa kultifator Void Sky, namun jumlahnya sangat sedikit. Selain itu, sangat sedikit dewa sejati yang berani mendekati para penggarap langit Void ini dengan santai. Hal ini mengakibatkan para penggarap Void Sky ini menempati ruang kosong yang cukup besar. Kedatangan kelompok lima Zuowen menarik perhatian banyak pembudidaya. Tentu saja, para pembudidaya ini tidak memperhatikan Zuowen dan Ren Yongan. Sebaliknya, mereka memperhatikan Yin Bingyun, Yun Chuyu, dan Hong San, yang berdiri di samping Zuowen. Terlepas dari apakah itu Yin Bingyun atau Yun Chuyu, kecantikan Hong San saja sudah sangat memikat. Khususnya, kilatan genit yang sesekali melintas di matanya yang indah menyebabkan hati banyak kultifator memanas. Mereka hanya ingin menghancurkannya dengan kejam. Meskipun Yin Bingyun dan Yun Chuyu memiliki cadar yang menutupi wajah mereka, hanya dengan melihat tubuh halus dan temperamen mereka, orang dapat mengetahui bahwa kedua wanita ini jelas bukan orang biasa. Mereka berkali-kali lebih baik daripada kultifator wanita biasa di aula. Seorang pria berusia tiga puluhan mengenakan jubah biru duduk tegak di kursi besar yang kosong. Dia membuka matanya dan langsung mengabaikan Zuowen dan Ren Yongan. Tatapannya tertuju pada Yin Bingyun dan Yun Chuyu. Orang ini menilai Yun Chuyu dan Yin Bingyun dengan cara yang sangat lancang. Tiba-tiba, dia menyeringai dan berkata, Wanita cantik, buka cadar di wajahmu dan biarkan aku melihatnya baik-baik. Ketika para penggarap di sekitarnya melihat pria berjubah biru ini, mereka semua mengungkapkan ekspresi ketakutan. Lan Gui menyukai kedua wanita kultifator ini. Saya khawatir kedua wanita ini akan menderita. Kasihan sekali dua wanita cantik-cantik ini. Mata semua orang menunjukkan ekspresi kasihan. Pria berjubah biru ini bernama Lan Gui. Dia adalah salah satu dari sedikit kultifator Void Sky di aula dan sangat kuat. Apalagi Lan Gui ini memiliki hobi yang sangat menjijikkan, yaitu bermain-main dengan wanita. Semakin cantik wanita itu, Lan Gui akan semakin sengsara bermain dengannya, dan dia bahkan akan menikmatinya. Selama perjalanan ini, banyak kultifator wanita yang dipermainkan secara paksa sampai mati oleh Lan Gui. Ini semua dilihat oleh para penggarap di sekitarnya. Namun, Lan Gui terlalu kuat. Meski banyak kultifator yang tidak tahan, mereka hanya berani marah dan tidak berani berkata apa-apa. Sekarang, Lan Gui secara khusus meminta dua wanita kultifator yang baru saja masuk untuk melepas cadar mereka. Semua orang tahu apa yang akan dilakukan Lan Gui selanjutnya, jadi mereka hanya bisa diam-diam berduka atas kedua kultifator wanita tersebut. Adapun para penggarap Void Sky lainnya, mereka tidak terkejut sama sekali. Mereka bahkan tidak melirik. Sebaliknya, mereka duduk bersila di tempat dan diam-diam berkultifasi. Yun Chuyu dan Yin Bing Yun sedikit mengernyit. Mata indah mereka menunjukkan rasa jijik. Keterampilan observasi kedua wanita itu tidak lemah. Secara alami, mereka bisa melihat jejak nafsu di mata Lan Gui. Mereka dapat menebak bahwa niat orang ini jelas tidak murni. Apa? Apakah kedua wanita cantik itu pemalu? Tidak perlu malu. Karena kamu pemalu, aku harus mengambil inisiatif. Lan Gui mengjilat bibirnya dan segera mengulurkan tangan kanannya. Energi mengerikan berubah menjadi tangan besar seukuran kipas daun katail. Itu langsung menyelimuti Yun Chuyu dan Yin Bing Yun. Namun, saat tangan besar itu mendekati Yun Chuyu dan Yin Bing Yun, ada kilatan cahaya ungu, dan tangan itu roboh. Mata Lan Gui menyipit. Tatapannya akhirnya tertuju pada Zuowen, yang memegang pedang ungu. Dia berkata dengan ketakutan, Tuan, apa maksudnya ini? Beraninya kamu menghalangi saya? Meskipun Lan Gui penuh nafsu, dia bukanlah orang bodoh. Ketika Zuowen menyerang sebelumnya, dia tahu bahwa dia juga seorang kultifator Void Sky. Sepertinya dia telah menggigit lebih banyak daripada yang bisa diakunya kali ini. Berlututlah dan minta maaf pada mereka berdua. Zuowen menatap Lan Gui saat dia berbicara, dan semua kultifator yang hadir menjadi linglung. Seluruh tempat dipenuhi dengan keheranan, dan bahkan setetes jarum pun bisa terdengar. Bahkan Lan Gui pun tercengang. Dia bahkan curiga dia salah dengar. Ketika Zuowen menyerang sebelumnya, dia tahu bahwa budidaya Zuowen hanya pada langkah pertama dari alam langit Void. Kultifasinya hampir sama dengan miliknya, namun ia berani berbicara begitu arogan. Bukankah dia terlalu sombong? Para penggarap Void Sky lainnya membuka mata mereka dan diam-diam menatap Zuowen dan Lan Gui. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Lan Gui mencibir. Menyembur. Begitu Lan Gui selesai berbicara, cahaya ungu menyapu lengan kanannya seperti kilat. Setelah itu, darah menyembur ke udara saat lengan kanannya langsung putus. Berlutut. Zuowen tiba dengan pedangnya. Dia dengan tenang menatap Lan Gui, yang menatap kosong ke lengan kanannya yang terputus. Para penggarap di sekitarnya semuanya ternganga. Bukankah pemuda ini terlalu galak? Dia sebenarnya telah memotong lengan kanan Lan Gui tanpa ada yang menyadarinya. Bahkan para penggarap Void Sky lainnya memasang ekspresi muram di wajah mereka. Mereka belum melihat dengan jelas bagaimana Zuowen memotong lengan kanan Lan Gui. Kamu be asteris jingan. Lan Gui sadar dan meraung. Matanya semerah darah saat dia segera memanggil artefak kelahirannya. Artefak kelahiran Lan Gui adalah tengkorak yang ditempa dari batu giok. Segera setelah tengkorak itu dipanggil, hembusan angin dan hujan darah menyapu mereka, membuat bulu kuduk mereka merinding. Begitu tengkorak itu muncul, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan terbang menuju Zuowen. Roh jahat menakutkan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tengkorak. Zuowen menemukan bahwa semua roh jahat ini adalah wanita cantik dan anggun. Sepertinya Lan Gui memang bajingan. Setelah mempermainkan jiwa wanita, dia mengumpulkan mereka ke dalam tengkorak dan mengolahnya menjadi roh jahat untuk meningkatkan kekuatan artefak kelahirannya. Tatapan Zuowen sangat dingin ketika rasa ilahi yang sangat besar tiba-tiba meletus, berubah menjadi cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya yang membombardir tubuh roh-roh jahat itu. Jiwa ilahi Zuowen benar-benar terlalu kuat, dan roh jahat adalah makhluk ilusi. Divine Sense dapat menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Dalam sekejap, semua roh jahat di sekitarnya dimusnahkan oleh kesadaran Zuowen. Setelah itu, Zuowen mengayunkan pedangnya dan memukul tengkorak berwarna giyok itu, membuatnya terbang tanpa perlawanan apapun. Pedang umu itu tidak melambat sama sekali dan langsung memotong anggota tubuh Lan Gui. Berdebar Lan Gui pingsan dalam genangan darah saat dia terus-menerus berjuang. Matanya dipenuhi dengan kekejaman dan kebencian. Zuowen menendang Lan Gui ke samping, lalu memimpin Yun Chuyu, Ying Bingyun, dan yang lainnya untuk menduduki posisi Lan Gui tanpa ragu-ragu. Secara logika, dengan kultifasi Lan Gui, dia seharusnya bisa pulih dengan sangat cepat meskipun anggota tubuhnya telah terputus. Namun, pedang umu Zuowen mengandung kekuatan Dao. Kekuatan ini dapat menekan kemampuan pemulihan Lan Gui. Meskipun Lan Gui mati-matian mengedarkan energi dalam dirinya dalam upaya menumbuhkan kembali anggota tubuhnya, namun sia-sia. Apalagi lukanya gagal ditutup, darah terus mengalir, pada dasarnya membentuk genangan kecil darah di sekitarnya. Apa yang telah kau lakukan padaku? Lan Gui meraung. Zuowen menatap Lan Gui dengan acu-ta'acu dan berkata, jika kamu ingin mati, kamu bisa terus berteriak. Lan Gui merasakan niat membunuh yang mengerikan di tatapan Zuowen. Wajahnya membeku, dan dia segera tutup mulut. Namun, saat dia terus kehilangan darah, Lan Gui merasa semakin lemah. Dia tidak berdaya. Para penggarap di sekitarnya tetap diam karena takut, tidak berani berbicara. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat ke arah Zuowen, yang sedang duduk di kursi Blue Ghost. Mereka tahu orang ini kejam. Dia telah memotong anggota tubuh Lan Gui segera setelah dia tiba, dan dia juga sangat kuat. Mereka jelas tidak berani memprovokasi dia. Apa yang terjadi? Kenapa di sini berantakan sekali? 2068 Kapten Liu, orang ini tidak menghormati hukum. Dia benar-benar menyerang saya di kabin ini dan memotong anggota tubuh saya. Dia sungguh berani dan tidak bisa dimaafkan. Melihat pria kekar itu masuk, Lan Gui bertindak seolah-olah dia melihat sedotan penyelamat. Matanya bersinar saat dia buru-buru mengeluh. Ren Yongan, Yun Chuyu, dan yang lainnya sangat marah. Saat mereka hendak membela diri, Kapten Liu dengan dingin mendengus dan menyela kata-kata mereka. Tatapan sinis Kapten Liu tertuju pada Zuowen. Dia menyeringai dan berkata, Kamu cukup berani, pendatang baru. Kamu telah menyebabkan kekacauan besar begitu kamu tiba. Aku sangat menghormatimu. Dengan itu, Kapten Liu berjalan lurus menuju Zuowen dan akhirnya berhenti di depan Zuowen. Dia menatap Zuowen dan melanjutkan, Sekarang, ikut aku. Zuowen menyipitkan matanya dan perlahan berdiri. Dia tidak menolak dan mengikuti Kapten Liu keluar dari aula. Bagaimanapun, Zuowen baru saja memasuki kabin ini. Dia masih harus bergantung pada kapal terbang ini untuk menuju ke benua terdekat, jadi dia tidak ingin berselisih dengan orang-orang di kapal terbang ini. Kalau tidak, jika mereka mengusirnya dari kapal terbang, dia akan segera tersesat. Kapten Liu memimpin Zuowen keluar dari aula dan sampai ke sudut terpencil. Dia memandang Zuowen dengan acu-ta'acu dan berkata, Kamu sangat berani. Tahukah kamu apa yang terjadi pada para kultifator yang melanggar aturan benua ilahi kita? Sudut mulut Zuowen melengkung. Dia mengeluarkan sebotol jusro api dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Kapten Liu. Dia berkata, Saya impulsif sekarang. Saya pikir Kapten Liu adalah orang yang berakal sehat. Jusro api. Kapten Liu membuka botol itu dan mengendusnya dengan ringan. Matanya menunjukkan keterkejutan. Jusro api untuk sementara dapat meningkatkan pemahaman seseorang. Bahkan bagi para penggarap Void Sky, efeknya tidak buruk. Budidaya Kapten Liu berada di puncak langit hampa, jadi jusro api ini akan memberikan efek yang besar padanya dalam menembus belenggunya. Kapten Liu menyimpan jusro api dengan ekspresi gelisah. Zua Wen mencibir di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Kapten Liu mengeluh karena jusro api terlalu sedikit. Zua Wen juga tahu bagaimana harus bersikap. Dia mengeluarkan tiga botol jusro api dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Kapten Liu. Menyingkirkan ketiga botol itu, Kapten Liu memperlihatkan ekspresi puas dan berkata, Karena ini adalah pelanggaran pertamamu, maka saya tidak akan melanjutkan masalah ini lagi. Berhati-hatilah lain kali. Kapten Liu hendak pergi ketika dia dihentikan oleh Zua Wen. Apakah ada hal lain? Kapten Liu bertanya dengan cemberut. Zua Wen tersenyum tipis dan berkata, Kapten Liu, Dewa Lu Anda sangat besar. Seharusnya Anda tidak memiliki kabin mandiri, bukan? Kapten Liu memandang Zua Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tersenyum. Tentu saja, tapi kalian berlima adalah pengungsi. Kalian tidak memiliki tiket ke Dewa Lu sebelumnya. Tentu saja, kalian tidak berhak menikmati kabin Dewa Lu. Tidak bisakah aku membelinya sekarang? Zua Wen bertanya. Senyuman di wajah Kapten Liu semakin dalam. Dia berkata, Tentu saja Anda bisa membelinya, tetapi harganya jauh lebih mahal daripada di dunia luar. Satu tiket berharga 10 juta batu ilahi. Apakah Anda ingin membelinya? Zua Wen mengutup dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, Ya, dan saya ingin membeli lima tiket. Kapten Liu memandang Zua Wen dari ujung kepala sampai ujung kaki dan terkejut. Jelas, dia tidak menyangka pria di depannya itu kaya. Ketika dia memikirkan bagaimana orang ini bisa mengeluarkan empat botol jusro api sekaligus, Kapten Liu merasa lega. Tentu, kebetulan saya membawa lima tiket. Selama Anda membayar, saya dapat memberikan Anda tiket tersebut dan memerintahkan seseorang untuk membawa Anda ke kabin yang sesuai, kata Kapten Liu dengan tenang. Zua Wen membayar 50 juta batu suci tanpa ragu-ragu dan menerima lima tiket untuk kapal tersebut. Ketika dia kembali ke aula, Lan Gui masih terbaring di genangan darah seperti anjing mati. Yun Chuyu, Yin Bingyun, dan Hong San tidak terlihat, sementara Ren Yongan terbaring-miring dalam keadaan menyedihkan, terus-menerus bergerak-gerak dan merontah. Setelah Zua Wen kembali, aula langsung menjadi sunyi. Namun, Lan Gui terkekeh dingin dan berkata, itu benar. Ketiga keindahan halus milikmu itu juga akan tamat. Mungkin mereka akan berakhir dalam keadaan yang jauh lebih menyedihkan daripada saat jatuh ke tanganku. Zua Wen tiba di sisi Ren Yongan dan membantunya berdiri. Dia bertanya dengan suara rendah, Saudara Ren, apa yang terjadi? Ren Yongan batuk seteguk darah yang sedikit putus asa, Saudara Zuo, tidak lama setelah Anda dan Kapten Liu pergi, beberapa penggarap dengan kehadiran yang kuat muncul pada suatu saat. Mereka menahan Nona Chudan yang lainnya tanpa ada penjelasannya dan membawanya pergi. Aku melawan sekuat tenaga, tapi aku tidak cukup kuat. Aku terluka parah. Berbicara tentang ini, wajah Ren Yongan dipenuhi rasa malu. Jelas sekali, dia merasa telah mengecewakan Zua Wen. Tatapan Zua Wen dingin. Bagaimana mungkin ada suatu kebetulan di dunia ini? Saat Zua Wen dibawa pergi, ada orang yang menunggu kesempatan untuk masuk dan menculiknya. Para pembudidaya ini mungkin bersekongkol dengan Kapten Liu. Melayanimu dengan benar. Haha, melayanimu dengan benar. Lan Gui tertawa nakal dan bahkan mengejeknya. Percikan. Sayangnya, pedang umu langsung memotong mulut Lan Gui. Setelah itu, Zua Wen perlahan tiba di hadapan Lan Gui. Lan Gui merintih keras sambil menatap Zua Wen dengan ketakutan. Mulutnya telah dipotong, sehingga dia bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas. Namun, dari rengekannya, Lan Gui mungkin memohon belas kasihan. Zua Wen menekankan tangannya ke kepala Lan Gui, dan perasaan ilahi yang menakutkan dengan keras menyerang jiwa Lan Gui. Dia mulai dengan hati-hati mencari ingatannya. Zua Wen tidak mengenal kelompok kultifator yang telah membawa pergi Yun Chuyu dan dua orang lainnya. Namun, Lan Gui sudah lama menjadi Dewa Lu, jadi dia harus tahu sedikit. Tidak lama kemudian, Zua Wen melepaskan tangan kanannya dengan ekspresi muram. Dari ingatan Lan Gui, Zua Wen menemukan bahwa kelompok kultifator yang membawa pergi Yun Chuyu dan dua orang lainnya adalah seorang kultifator muda bernama Tuan Muda Tenang. Budidaya Tuan Muda Tenang ini biasa saja. Dikatakan bahwa dia baru saja memadatkan Void Skybridge. Namun, ada banyak ahli di sekitarnya. Budidaya penjaga terkuat bahkan telah mencapai langkah ketiga dari Jembatan Langit Void. Dia cukup terkenal di Dewa Lu. Tidak hanya itu, konon kekuatan dibalik Tuan Muda Tenang ini tidaklah kecil. Tujuan Dewa Lu kali ini adalah Laut Magnet Segudang. Lautan Magnet Segudang adalah inti dari daratan barat jauh. Itu dipenuhi dengan Medan Magnet yang lebih menakutkan dibandingkan tempat lain. Karena Medan Magnetnya terlalu menakutkan dan jangkauannya sangat luas, Medan Magnet tersebut terus-menerus bertabrakan satu sama lain, membentuk lautan luas. Kelihatannya sangat aneh. Laut Magnet Segudang juga merupakan tempat yang sangat menakutkan dan berbahaya. Ada banyak jenis binatang astral raksasa di sini. Makhluk luar angkasa yang kuat bisa dengan mudah mengobrak abrik para penggarap langit kosong biasa. Selain itu, para penggarap yang memasuki Laut Magnet Segudang tidak hanya akan kehilangan arah, namun jika mereka tidak hati-hati, Medan Magnet yang kuat akan mempengaruhi jiwa penggarap, menyebabkan penggarap yang jiwanya tidak cukup kuat untuk segera kehilangan kesadaran dan menjadi tidak sadarkan diri. Tidak mampu menolak. Setelah pembudidaya ini ditemukan oleh binatang langit berbintang raksasa di Laut Magnet Segudang, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Selain itu, zona bahaya paling terkenal di wilayah Brahma Besar, Bulan Sabit Waning, terletak di kedalaman Laut Magnet Segudang. Jika seseorang ingin memasuki Bulan Sabit Waning, mereka harus memasuki Laut Magnet Segudang. Oleh karena itu, kali ini, Zwa Wen dan yang lainnya memasuki Dewa Lu sebagai tumpangan gratis. Di dalam lautan magnetisme, terdapat banyak meteorit raksasa yang tidak terpengaruh oleh medan magnet. Luas permukaan meteorit ini sangat besar. Yang besar tidak lebih kecil dari benua bintang di bidang bintang, dan yang kecil sedikit lebih besar dari rata-rata planet kehidupan. Karena keberadaan meteorit ini, ada banyak sekali pembudidaya dan pembudidaya nakal yang datang untuk menjelajahi Lautan Magnetisme. Selain itu, mereka membentuk berbagai kekuatan di Lautan Magnetisme. Tuan Muda Tenang adalah putra kepala istana-istana tenang, sebuah kekuatan yang cukup terkenal di Lautan Magnetisme. Perilaku Tuan Muda Tenang sangat tidak terkendali. Dia kecanduan kultifasi ganda. Setiap kali dia menyukai seorang kultifator wanita, terlepas dari latar belakangnya, dia pada dasarnya akan menculiknya dan dengan paksa merebutin primordialnya. Selain itu, budidaya gandanya bukanlah jenis yang menguntungkan kedua belah pihak, tetapi yang sepihak dan mendominasi. Budidaya dan esensi darah wanita yang berkultifasi ganda dengannya akan sepenuhnya tersedot oleh metode budidaya ganda yang mendominasi. Pada akhirnya, dia akan menjadi mayat tak bernyawa. Dapat dikatakan bahwa Tuan Muda Tenang adalah eksistensi yang bahkan lebih menjijikan daripada hantu biru. Secara kebetulan, hantu biru adalah bawahan Tuan Muda Tenang, yang disebut pesuruh. Dasar Bajingan Zuaun bergumam, lalu mencekik glugos sepenuhnya. Melihat Zuaun dengan santai membunuh glugos, tak seorang pun di aula berani bernapas dengan keras. Kaka Ren, bagaimana kalau mengikutiku ke kabin? Mata Zuaun menunjukkan niat membunuh saat dia melihat Ren Yongan di belakangnya. Ren Yongan mengungkapkan ekspresi ragu-ragu, tetapi ketika dia mengingat perbuatan yang menggemparkan dan menakutkan yang telah dilakukan Zuaun di Starfield, dia juga tahu bahwa Zuaun tidak sederhana, jadi dia menganggup dan setuju. Memimpin Ren Yongan keluar dari aula, Zuaun langsung menuju kabin di tingkat atas. Aula ramai tempat mereka berada adalah tingkat terendah dari Dewalu. Itu juga merupakan tempat terburuk. Biasanya digunakan untuk menyimpan barang dan barang lain-lain. Sangat sedikit orang yang tinggal di sini. Kabin sebenarnya berada di tingkat atas, dan semakin tinggi, semakin baik kabinnya. Kabin Tuan Muda Worilis berada di Dek. Itu dianggap sebagai kabin kelas 1 dan kabin terbaik di Dewalu. Di tangga, seorang penjaga segera menghentikan Zuaun dan Ren Yongan. Namun, setelah Zuaun mengeluarkan kedua tiket tersebut, penjaga mengizinkan mereka berdua naik ke kapal. Saudara Zuaun, melihat hantu biru, Tuan Muda Tenang itu seharusnya memiliki latar belakang yang bagus. Bagaimana rencanamu untuk menyelamatkan Nonayun dan yang lainnya? Ren Yongan diam-diam bertanya melalui transmisi suara. Menerjang masuk. Zuaun melontarkan kalimat yang hampir membuat Ren Yongan muntah darah. Zuaun ini terlalu berani. Dia sebenarnya berani bersikap tidak bermoral terhadap Dewalu. Jika mereka menerobos masuk, mereka pasti akan melanggar aturan Dewalu. Pada saat itu, kemungkinan besar mereka berlima akan ditinggalkan oleh Dewalu. Zuaun juga melihat keraguan Ren Yongan dan berkata, jika saudara Ren merasa itu tidak pantas, kamu dapat memilih untuk tidak mengikutiku. Saat ini, aku hanya ingin merasa lebih baik. Orang lain telah menindasmu. Jika kamu seorang pengecut, itu hanya akan menyperburuk keadaan mereka. Hanya dengan menunjukkan kekuatanmu dan membalas mereka, mereka akan ingat bahwa kamu bukanlah seseorang yang pantas untuk ditindas. Dianggap Enteng. Lain kali, mereka tidak akan macam-macam denganmu. 2069 Dengan tiket tersebut, Zuaun dan Ren Yongan secara alami berhak memasuki Dewalu. Oleh karena itu, Zuaun dan Ren Yongan dapat naik ke Dewalu tanpa hambatan apapun. D itu diselimuti oleh susunan pembatas yang kuat. Melalui susunan yang hampir transparan, seseorang dapat melihat langit berbintang yang luas di luar susunan tersebut. Zuaun diam-diam melihat pemandangan di D, lalu mengalihkan pandangannya dan berjalan menuju kabin tempat Tuan Muda tenang berada. Haha, Tuan Muda tenang, sepertinya kamu mendapatkan banyak hal kali ini. Apakah kamu membawa kabar baik setelah kembali dari Starfield? Tiba-tiba, suara kasar dan sulit diatur terdengar dari luar geladak, menarik perhatian Zuaun. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat banyak penggarap berdiri di depan pagar di tepi geladak. Di antara para pembudidaya ini, ada dua orang yang menjadi fokus perhatian semua orang. Salah satunya adalah seorang pria muda dengan kulit pucat dan mengenakan jubah brokat kuning muda. Sebuah pedang panjang tergantung di pinggangnya, dan permukaan sarungnya bertatahkan kristal berkilau yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat mempesona. Orang lainnya mengenakan jubah hitam. Tingginya sembilan kaki dan kokoh seperti harimau. Kulitnya gelap, dan sikapnya luar biasa. Suara kasar dan sulit diatur tadi datang dari pemuda berjubah hitam ini. Zuaun tahu bahwa pemuda berwajah pucat itu adalah tuan muda tenang yang dia cari. Namun, dia tidak langsung naik. Karena tuan muda tenang ini ada di geladak, Yun Cuyu dan dua orang lainnya seharusnya dibawa kembali ke kabin oleh bawahan tuan muda tenang ini. Dia menatap Ren Yongan, dan mereka berdua memasuki geladak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka berbaur dengan kerumunan di geladak, dan tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh. Zuaun diam-diam berjalan ke kerumunan di sekitar tuan muda tenang dan mendengar suara tuan muda tenang, he he, seorang kultifator nakal yang sangat menarik telah muncul di bidang bintang kali ini. Dikatakan bahwa kultifator nakal ini telah memainkan delapan dari sepuluh sekte besar, master sekte di bidang bintang. Oh, seorang kultifator biasa dapat memainkan delapan pemimpin sekte dalam lingkaran. Tuan muda tenang, apakah Anda mengada-ada? Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan tidak percaya. Tuan muda tenang tersenyum dan berkata, itu karena kultifator lepas itu memiliki harta seperti esensi langit berbintang surgawi. Apakah menurut Anda siapapun dari sepuluh sekte besar bisa tetap tenang? Begitu dia mengatakan ini, kerumunan menjadi gempar. Esensi langit berbintang surgawi jelas sangat menarik bagi mereka. Pemuda berjubah hitam itu juga memperlihatkan ekspresi aneh dan memandang Tuan muda tenang, ingin dia melanjutkan. Woriless tidak menyimpannya di Starfield, di Starfield, dia memberitahu mereka semua tentang Grand Interstellar di Starfield. Haha, kultifator mandiri bernama Zuowen ini berbakat. Kekuatannya tidak buruk, dan keberaniannya juga tidak kecil. Jika dia diasu dengan baik, dia pasti akan menjadi sosok yang menakutkan dan ambisius di masa depan. Pemuda berjubah hitam itu tertawa keras. Dan, ke... Momong-omong, aku juga ingin bertemu Zuowen. Sayangnya, keberuntunganku terlalu buruk. Omong-omong tentang, Tuan muda tenang menghela nafas. Zuowen mencibir. Dia melirik ke arah Ren Yongan dan berkata, Saudara Ren, kamu tetap di sini dan awasi Tuan muda tenang. Saya akan memeriksa kabin orang ini. Setelah mendapat jawaban tegas dari Ren Yongan, Zuowen diam-diam meninggalkan geladak. Kabin Tuan muda Woriless adalah surga nomor 10. Zuowen mempelajari ini dari ingatan jiwa ilahi Blue Ghost. Setiap kabin di kapal Divine Lu dilengkapi dengan mantra pembatas yang kuat untuk mencegah penggarap lain membobol kabin dan mencuri. Tanpa kunci, begitu pembatasan dipicu, alarm akan langsung terpicu. Saat itu, semua orang di kapal akan mengetahuinya. Berdiri di depan surga nomor 10, Divine Sense Zuowen yang kuat menyebar. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, matanya tertuju pada pintu surga nomor 10. Pada saat yang sama, lebih dari 300 galaksi jiwa ilahi di ruang spiritualnya beroperasi pada waktu yang sama. Perasaan ilahi yang kuat memasuki pintu tanpa mengeluarkan suara. Untungnya, tingkat Arai Dao Zuowen sangat tinggi. Saat dia menggunakan Divine Sense-nya untuk menjelajahi pintu, dia juga menggunakan All Deforming Restriction untuk menyembunyikan auranya. Ini untuk mencegah pembatasan di dalam pintu mendeteksi auranya dan memicu alarm. Setelah sekitar 2 jam, Divine Sense Zuowen akhirnya menyerbu pintu sepenuhnya. Kemudian, Divine Sense-nya berubah menjadi tangan besar dan membuka batasan dari dalam pintu. Dengan diam-diam membuka pintu surga nomor 10, Zuowen menyelinap masuk. Kemudian, dia mengerutkan kening dan menemukan bahwa pintu itu dipenuhi dengan aroma pemerah pipi dan bedak yang menawan. Di saat yang sama, kabut merah muda melayang di dalam ruangan. Dengan mengendus ringan, Zuowen benar-benar merasakan sedikit panas di perut bagian bawahnya. Dia tahu bahwa benda ini mungkin adalah afrodisiak atau sejenisnya. Sambil menahan napas, mata tajam Zuowen tertuju ke sudut ruangan. Ada tiga sosok cantik terikat di sana. Zuowen tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa mereka pasti Yin Bingyun, Yun Chuyu, dan Hong San. Saat Zuowen hendak melepaskan ikatan pada ketiga wanita itu, Ren Yongan mengiriminya pesan. Tuan muda tenang telah kembali ke kabin. Hati-hati. Zuowen sedikit mengernyit dan buru-buru menutup kembali batasan di depan pintu. Kemudian, dia masuk ke dalam lemari di samping dan mengedarkan makhluk tanpa bentuk yang memangsa semua, menahan auranya sepenuhnya. Saat Zuowen bersembunyi di lemari, pintu surga nomor sepuluh terbuka. Tuan muda tenang yang berwajah pucat perlahan berjalan masuk. Matanya membawa cahaya penuh nafsu saat dia melihat ketiga wanita cantik yang terikat di sudut ruangan. Terlebih lagi, panca indera mereka telah diblokir. Tiga wanita cantik, Tuan muda ini akan segera melepaskan pelindung pada panca inderamu. Tuan muda tenang menyeringai dan menghampiri ketiga wanita itu. Dia segera mengetuknya, dan ketiga wanita itu segera berbicara dengan suara yang jelas. Siapa kamu? Mengapa kamu menculik kami di sini? Yin Bingyun adalah yang paling tenang. Dia dengan dingin menatap Tuan muda tenang dan bertanya. Tuan muda tenang dengan cermat memeriksa kecantikan Yin Bingyun yang tiada taraf. Kecantikan Yin Bingyun tidak kalah dengan Yun Chuyu. Terlebih lagi, Yin Bingyun memiliki pesona yang lebih dewasa daripada Yun Chuyu, jadi bagi pria, Yin Bingyun lebih memikat daripada Yun Chuyu. Tuan muda tenang dengan lembut mengangkat dagu halus Yin Bingyun dan mendecakan lidahnya dengan heran. Rubah betina kecil yang menggoda. Kamu begitu memikat bahkan ketika kamu sedang marah. Tuan muda ini tidak tega berpisah denganmu. Yin Bingyun ingin berjuang, tetapi sayang sekali Tuan muda tenang lebih kuat darinya. Terlebih lagi, kultivasinya telah disegel, jadi dia tidak bisa melepaskan diri dari tangan yang dia benci. Yun Chuyu dan Hong San juga memelototinya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang Tuan muda tenang coba lakukan, jelas dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Tuan muda tenang berdiri dan diam-diam mengamati ketiga wanita di depannya. Pada akhirnya, dia menarik Hong San keluar dan berkata sambil tersenyum, si cantik kecil, mari kita mulai denganmu. Jika kita bermain dengan yang terbaik sejak awal, kita mungkin akan berakhir dengan kegagalan. Saat dia berbicara, Tuan muda tenang tertawa cabul. Tangannya tanpa basa-basi merogok kerah Hong San. Mata indah Hong San dipenuhi rasa malu dan marah. Saat Tuan muda tenang akan berhasil, cahaya ungu tiba-tiba muncul. Serangannya sangat cepat dan menusuk ke punggung Tuan muda tenang. Tangan kanan Tuan muda tenang tiba-tiba mengerahkan tenaga dan dengan paksa menarik Hong San ke dadanya. Dia tiba-tiba berbalik dan menggunakan Hong San sebagai tameng. Cahaya ungu itu sangat cepat, tetapi ketika menyadari bahwa Tuan muda tenang menggunakan Hong San sebagai perisai, ia segera mengubah arah dan mendarat di samping kaki Hong San. Bang-bang-bang. Seketika, tanah di samping kaki Tuan muda tenang hancur dan retak. Cahaya ungu meledak dan tampak sangat aneh. Tuan muda tenang meraih Hong San dan buru-buru mundur ke sudut ruangan. Dia dengan dingin menatap pemuda yang tiba-tiba muncul di ruangan itu dan berkata, siapa sebenarnya kamu? Zuawan memandang Tuan muda tenang dengan heran. Penentuan waktunya sangat akurat, tetapi Tuan muda tenang ini masih berhasil menghindari serangan diam-diamnya. Jelas sekali Tuan muda tenang telah menemukannya sebelumnya. Namun, rangkaian aksinya sebelumnya hanyalah sekedar pertunjukan di hadapannya. Bagaimana kamu bisa melihatnya? Zuawan menyingkirkan pedang umunya dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Tuan muda tenang mencibir dan berkata, ruangan ini dipenuhi kabut merah. Itu adalah zat perangsang nafsu berahi yang dibuat sendiri oleh Tuan muda ini. Tuan muda ini telah meninggalkan jejak kesadaran ilahi di dalamnya. Saat seseorang memasuki kamar Tuan muda ini, ini Tuan muda akan segera tahu. Momo ngomong, Tuan muda ini sangat mengagumimu. Kamu bahkan tidak memerlukan kunci dan kamu benar-benar bisa memasuki ruangan ini. Sepertinya standar Arai Dao kamu cukup bagus. Zuawan tidak setuju atau tidak setuju. Dia perlahan berjalan menuju Tuan muda tenang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang, kamu hanya punya satu pilihan, dan itu adalah segera melepaskan ketiga wanita ini. Hanya dengan begitu kamu akan mempunyai kesempatan untuk hidup. Tuan muda tenang menyipitkan matanya dan tertawa keras, lalu berkata, apakah kamu gila? Siapa sebenarnya yang kuat dan siapa yang lemah saat ini? Jangan bilang kamu tidak tahu. Setelah Tuan muda tenang selesai berbicara, tiga sosok dengan aura kuat menyerbu masuk dari luar surga nomor sepuluh. Indra ketuhanan ketiga orang ini terkunci erat pada Zuawan. Selama Zuawan berani bergerak, ketiga orang ini pasti akan menyerang tanpa ampun. Zuawan memandang ketiga orang itu dengan acuh-ta'acuh. Ketiga kultifator ini tidak lemah. Dua dari mereka memiliki budidaya dua langkah di alam Void Sky, sementara lelaki tua lainnya memiliki budidaya tiga langkah di alam Void Sky. Formasi seperti ini cukup untuk menangkap ahli tiga langkah Void Sky. Aura Zuawan hanya satu langkah di alam langit Void, jadi tidak mengherankan jika Tuan muda tenang begitu percaya diri. Sekarang, apakah kamu masih berani mengucapkan kata-kata besar itu sebelumnya? Tuan muda tenang memandang pemuda di depannya dengan ejekan dan berkata. Zuawan mengangguk. Dia masih memandang Tuan muda tenang dengan acuh-ta'acuh dan berkata, aku berkata, kamu hanya punya satu pilihan, dan itu adalah segera melepaskan ketiga wanita ini. Kalau tidak, kamu pasti akan mati. Ejekan di wajah Tuan muda tenang menghilang. Dia mengjilat bibirnya dan berkata dengan dingin, sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa meminum minuman yang hilang. Kalian pergi dan bunuh bocah nakal ini. Tuan muda ini akan memberimu hadiah yang mahal. Ledakan. Dua ribu tujuh puluh. Bang. Dalam sekejap, Zuawan terlibat dalam pertempuran sengit dengan ketiga pembudidaya. Tidak diketahui apakah itu disengaja, tetapi setelah Tuan muda tenang memerintahkan ketiga penggarap itu untuk masuk, dia menutup pintu lagi, seolah-olah dia tidak ingin penggarap lain di benua ilahi mengetahuinya. Mulut Tuan muda wuyu dipenuhi dengan cibiran saat dia melihat ke arah Zuawan, yang mundur selangkah demi selangkah di bawah serangan gabungan dari tiga pembudidaya. Kekuatanmu tidak buruk, untuk benar-benar mampu menahan serangan gabungan mereka bertiga. Namun, berapa lama kamu bisa bertahan? Sebelum Tuan muda tenang bisa menyelesaikan kata-katanya, lemari di sampingnya tiba-tiba hancur, dan bayangan hitam keluar, langsung menuju ke Tuan muda tenang yang berpuas diri. Bang. Bayangan hitam itu terlalu cepat, dan sebelum Tuan muda tenang bisa bereaksi, dia terlempar dan menabrak dinding. Anda. Tuan muda tenang meraung, dan Leontin Giok di pinggangnya memancarkan cahaya menakutkan, membentuk dinding cahaya tebal di depannya. Bayangan hitam itu terdiam, dan dengan satu langkah, bayangan itu tiba di depan Tuan muda tenang. Tangan kanannya meraih udara, dan petir hitam pekat yang mengerikan mengembun menjadi pedang panjang hitam pekat di telapak tangannya. Bang. Pedang panjang hitam pekat itu menebas ratusan kali dalam sekejap, dan dinding tipis di permukaan Tuan muda tenang hancur. Tuan muda tenang memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya menjadi pucat. Bayangan hitam itu mengulurkan tangan kanannya, dan kilat hitam itu memanjang seperti rantai, langsung mengikat leher Tuan muda tenang dan mengangkatnya. Tuan muda tenang ingin melawan, tapi sayangnya, bayangan hitam itu jauh lebih kuat darinya, dan tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Ketiga kultifator yang bertarung melawan Zuo Wen segera menyadari ketidaknormalan di sisi Tuan muda tenang, dan mereka terkejut, lalu menoleh untuk melihat. Mata Zuo Wen yang telah tertekan sejak awal memancarkan cahaya terang yang menyelaukan. Dia menjentikan lengan bajunya dan menarik 48 pedang iblis emas. Mereka melintasi udara dan membentuk lapisan pusaran niat membunuh yang tumpang tindih yang menyapu ketiga orang yang berada dalam keadaan linglung. Mereka bertiga tidak menyangka Zuo Wen tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, dan perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada Tuan muda tenang. Untuk sesaat, mereka tidak bereaksi, dan langsung terkena pusaran niat membunuh. Pochi. Dua kultifator yang mencapai langkah kedua dari langit ilusi langsung meledak menjadi awan kabut darah. Bahkan ilusori skybridge pun hancur berkeping-keping. Mereka lebih mati daripada mati. Kultifator lainnya terluka parah. Dia batuk setegup darah dan menabrak dinding. Ekspresinya putus asa dan dia terus bergerak-gerak. Tuan muda tenang merasa takut dan konyol. Melihat pemuda yang telah mengalahkan ketiga pengawal pribadinya dalam sekejap, hatinya dipenuhi ketakutan. Dengan kecerdasan Tuan muda Wu Yu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui bahwa Zuo Wen sengaja menyembunyikan kekuatannya untuk membuat mereka mati rasa. Adapun kultifator asing yang diselimuti kabut iblis, dia pasti adalah kaki tangan pemuda di depannya. Dia sebenarnya tidak menyadari hal ini sebelumnya. Kali ini, dia salah perhitungan. Zuo Wen datang ke sisi dinding dan menikamkan pedang galaksi ametis agung ke dahi kultifator, menghancurkan jiwanya. Pada saat yang sama, pedang ki yang tajam beredar di sekitar tubuh kultifator, menghancurkan jembatan surgawi ilusi di tubuhnya. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kamu hanya punya satu pilihan. Sayangnya, kamu membuat pilihan yang salah. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Zuo Wen tiba di depan bangsawan muda tenang dan menganggup ke arah Zuo Wen yang berjubah hitam. Zuo Wen mengepalkan tangan kanannya dan pedang petir yang ekstrim menembus tubuh bangsawan muda tenang. Energi petir ekstrim yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuh bangsawan muda tenang dan seketika mengubahnya menjadi debu. Setelah menangani mayat-mayat di ruangan itu, Zuo Wen melepaskan belenggu pada Yin Bingyun, Yun Chuyu, dan ketiga wanita itu. Zuo Wen, aku berhutang nyawa padamu lagi. Yin Bingyun berkata dengan ekspresi sedikit malu. Zuo Wen melambaikan tangannya dan berkata, jika saya tidak sengaja diusir oleh Kapten Liu, Anda tidak akan ditangkap. Tanggung jawab ada di tangan saya. Meskipun Yin Bingyun dan dua lainnya masih ingin mengatakan sesuatu, mereka dihentikan oleh Zuo Wen. Zuo Wen berkata, mulai sekarang, kita akan berkultivasi di kabin ini. Selain itu, saya akan menelpon saudara Ren nanti. Untuk saat ini, tidak ada yang tahu tentang kematian Tuan Muda Wu Yu. Terlebih lagi, kabin Heaven No. 10 ini sangat besar. Ada 4 hingga 5 kamar tidur di dalamnya, cukup untuk menampung 5 orang. Selain itu, kabut merah yang diatur Tuan Muda Wu Yu di ruangan itu telah sepenuhnya dilahap oleh Zuo Wen dengan kekuatan melahapnya. Ketiga wanita yang awalnya berada di bawah pengaruh Afrodisiak telah menggunakan kekuatan suci mereka untuk mengusirnya sepenuhnya. Tidak lama kemudian, Ren Yongan yang telah diberitahu oleh Zuo Wen, diam-diam sampai di pintu surga nomor 10. Dia tampak sangat gugup dan berhati-hati. Saat pintu terbuka, Ren Yongan melompat ketakutan. Melihat bahwa itu adalah Zuo Wen, dia buru-buru masuk ke kabin. Saudara Zuo, apakah Anda menyingkirkan Tuan Muda Wu Yu dan yang lainnya? Ren Yongan bertanya dengan gentar. Zuo Wen menganggup dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kita akan berkultivasi di kabin Tuan Muda Wu Yu sampai kita mencapai laut magnet segudang. Tetapi, Saudara Zuo, bukankah kamu membeli lima tiket? Apakah kamu tidak akan menggunakannya? Ren Yongan bertanya dengan heran. Namun, Zuo Wen mencibir dan berkata, Saudara Ren, apakah menurut Anda Kapten Liu baik hati? Bukan suatu kebetulan Kapten Liu memanggilku. Itu disengaja. Murid Ren Yongan menyusut. Dia berkata dengan suara yang dalam, Saudara Zuo, Tidakkah kita tahu apa maksud Kapten Liu begitu kita pergi ke kabin itu? Zuo Wen mencibir. Kabin Dewa Lu dibagi menjadi empat tingkatan yaitu langit, bumi, hitam, dan kuning. Kabin surga adalah tingkat tertinggi dan terletak di dekabin Gatlu. Kabin kuning adalah tingkat paling bawah dan terletak di tingkat paling bawah. Itu hanya satu tingkat lebih tinggi dari tumpukan sampah tempat Zuo Wen berada. Saat ini, Kapten Liu, yang mengenakan baju besi hitam, sedang memimpin sekelompok tentara ke depan kabin kuning. Akhirnya mereka sampai di kabin kelima, yang merupakan kabin paling terpencil. Buka lima kabin ini dan bunuh semua orang di dalamnya. Kapten Liu berkata dengan tatapan dingin di matanya. Ya, sekelompok tentara berteriak serempak. Segera setelah itu, mereka membuka lima pintu kabin satu demi satu. Tanpa melihat ke dalam, mereka membombardir bagian dalam dengan kemampuan ilahi dan artefak ilahi tanpa peringatan apapun. Setelah beberapa saat, ketika tidak ada pergerakan di dalam, para prajurit dibagi menjadi lima regu dan memasuki lima kabin dengan sangat waspada. Tidak lama kemudian, kelima regu keluar lagi dan melaporkan, Kapten, tidak ada seorang pun di lima kabin. Kapten Liu menyipitkan matanya dan menunjukkan ekspresi keheranan. Dia tahu bahwa tiga kultifator wanita dalam kelompok Zuo Wen dibawa pergi oleh anak buah Tuan Muda Wu Yu. Setelah Zuo Wen mendapatkan tiket, bahkan jika dia mengetahui bahwa ketiga kultifator wanita tersebut ditangkap oleh Tuan Muda Wu Yu, setelah mendengar reputasi Tuan Muda Wu Yu, dia tidak boleh bertindak gegabuh. Sebaliknya, dia harus kembali ke kabin untuk berkultifasi dalam pengasingan. Namun, tidak ada satu orang pun di lima kabin tersebut. Hal ini tentu saja menyebabkan Kapten Liu sangat terkejut. Alasan mengapa dia ingin membunuh Zuo Wen secara alami karena getah roh api di tubuh Zuo Wen. Karena Zuo Wen dapat mengeluarkan beberapa botol getah roh api tanpa mengernyit, itu berarti dia memiliki banyak getah roh api. Sekarang Kapten Liu berada di titik terobosan, bagaimana mungkin beberapa botol getah roh api yang diberikan Zuo Wen kepadanya sudah cukup. Oleh karena itu, dia berencana untuk membungkamnya dan mengambil semua getah roh api Zuo Wen untuk dirinya sendiri. Tak jauh dari pelaminan, ada sebuah bayangan. Zuo Wen dan Ren Yongan diam-diam memperhatikan semuanya. Bajingan itu mencoba membunuh kita semua. Kali ini, semuanya berkat saudara Zuo. Kalau tidak, kita bahkan tidak akan tahu bagaimana kita mati. Ren Yongan mengutuk dengan suara rendah dengan rasa takut yang masih ada. Tatapan Zuo Wen sangat dingin. Dia berkata kepada Ren Yongan, Saudara Ren, kamu kembali ke kabin dulu. Bagaimana denganmu? Ren Yongan memandang Zuo Wen dengan heran. Aku akan kembali lagi nanti. Kamu kembali dulu. Zuo Wen berkata sambil tersenyum. Ren Yongan menganggup dan tidak bertanya lagi. Dia diam-diam pergi. Saat ini, Kapten Liu mengerutkan kening. Para prajurit di sekitarnya sedang menunggu perintahnya. Bersihkan kelima kabin ini dan awasi setiap saat. Jika ada yang memasuki kabin ini dengan membawa tiket, segera beritahu saya. Kapten Liu memerintahkan para prajurit mengelilinginya lagi dan meninggalkan tempat itu. Dia berjalan lurus ke arah Zuo Wen. Zuo Wen diam-diam tertidur. Perasaan ilahi yang besar menutupi permukaan tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengoperasikan All Life Formless secara ekstrim. Kapten Liu sama sekali tidak menyadari bahwa Zuo Wen bersembunyi di kegelapan. Dia berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Saat Kapten Liu berjalan ke tempat gelap di mana Zuo Wen berada, Zuo Wen segera mengaktifkan jarum ilahi penyerap jiwa. Pada saat yang sama, dia meledakan 100 galaksi jiwa ilahi di ruang spiritualnya, meningkatkan kesadaran ilahi ke tingkat yang sangat menakutkan. Jarum ilahi penyerap jiwa berubah menjadi cahaya keemasan yang menyala-nyala. Dengan suara mendesing, ia memasuki dahi Kapten Liu. Kemudian, kekuatan pencekikan yang kuat dan menakutkan menghancurkan jiwa ilahi Kapten Liu sepenuhnya. Perasaan ilahi Zuo Wen yang besar berubah menjadi tangan tak kasat mata yang memasuki tubuh Kapten Liu dan menghancurkan jembatan surgawi ilusi miliknya. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Para prajurit di belakang hanya melihat Kapten Liu tiba-tiba jatuh ke tanah ketika dia berjalan menuju tempat gelap. Setelah membunuh Kapten Liu, Zuo Wen diam-diam meninggalkan tempat itu. Jika Kapten Liu tidak begitu kejam, Zuo Wen mungkin tidak akan membunuhnya. Sayangnya, Kapten Liu terlalu serakah. Pertama, dia menyuruh Zuo Wen pergi dan membiarkan Tuan Muda tenang menculik Yun Chuyu dan dua gadis lainnya. Sekarang, dia lebih menginginkan Jusro Api dan ingin mengambil nyawanya. Kalau begitu, dia tidak bisa menyalahkan Zuo Wen karena tidak kenal ampun. Apa yang terjadi dengan Kapten Liu? Para prajurit di belakang merasa ada yang tidak beres. Mereka bergegas maju dan berhenti di samping Kapten Liu. Kemudian, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka menemukan bahwa aura Kapten Liu telah hilang sepenuhnya. Seolah-olah dia sudah mati. Kapten Liu sudah meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Para prajurit mulai panik. Segera lapor ke Kapten. Kapten Liu adalah adik Kapten. Kali ini, Kapten Liu sudah mati. Aku khawatir Kapten. Memikirkan Kapten yang terkenal itu, para prajurit di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Namun, mereka tidak berani untuk tidak melaporkannya. Jika mereka menyembunyikan kebenaran, mereka akan mati dengan sangat mengenaskan. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!